Gimana komentarnya? Apa tak? Pasti udah komentar Mika mulai seputar kilkada Manetossori Mereka sudah selama lima tahun Ya, ya, ya Saya dismaruh, Pak Atau lo yang kami Ke lurahan, Pak Julius Jauh beda Wajar itu Tidak ada yang bisa tembus ke sana Wajar itu Tapi itu suara yang masuk Sudah luar biasa itu Dengan kondisi masyarakat Yang memang sangat Minim Tapi Aku lagi tecurhatnya, Pak Julius Harus ketemu bu selfie dulu Karena luka batin Katanya baru sembuh lima tahun Ngomong-ngomong Tapi aku lihat Ibu Sel Lebih deh Karena pimpiran Mau hubungi Pertanyaan Rizkun ya Nah Batu Ibu Suryaw Pertanyaan hubungi Tidak masuk Tidak masuk Tidak mati Memang Sinyal mungkin Hujan ke sana Apalagi sih Tidak banyak juga tugasnya Di Yuki Ya kami tewarna merah Lantar Ya 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 Tidak ada Kena dampingi Ibu itu Pak Oscar Malam Natal Ya Ya Kau Lantar Ya Pak Ya Menjaga Tawa si kecil Bagaimana Sehat-sehat Di Pak Oscar Kecilnya Ya 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 sehat Ibu Ya Syukurlah Paling tidak Pak Oscar Sudah belajar Jadi ayah Ya Lantaranak Lantaranak Betul Sama tadi saya agak Sulit juga Sulit juga Masuk Ano Kepengar Urandu Kalah Ya Hujan Betul Urandu Urandu Jokota Urandu Kamen 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 Mungkin Dek Oh Cera Pende Ya Lantaran 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 Susi Kamen Desana Lak Merambak Lantaran Oh Ano Saya Kangen Saya Juga Mau denger Ano Cera 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 Manya Bu Selvianti Rame Kalau dulu Ingat Pak Yusuf Merambak Kauran Tiga Tangan Tidak Ada Tidak Lari kamar Lari kamar Mandi Merambak Gitingan Aman Tidak Siapa Dipetir Tidak Sama Irina Hampir Ada Tapi Syukur Tidak Tidak Bade Fajar Rile Jangan Bade Fajar Ada Tidak Ada Sudah Sudah Dikarantina Nama tu Bade Fajar Iya Di karantina selamat menikmati 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 banyak-banyak ini turut Terima kasih. 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 untuk memberikan topik untuk mata kuliah pada malam hari ini dengan judul Implementasi dan Tantangan Experiential Learning di Era Digital Disruptive. Sebagai mana kita tahu bahwa sebenarnya revolusi industri 4.0 bahkan 5.0 sementara berlangsung di seluruh negara. Mungkin di Indonesia kita baru terburu-buru untuk menghadapi IR 4.0 dan juga datangnya pandemi COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia termasuk di Indonesia tentu membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan pendidikan. Nah pada mata kuliah Experiential Learning yang merupakan sebuah strategi pembelajaran nyata tentunya tidak mudah untuk menerapkan strategi ini. Jujur saja saya secara pribadi mencari referensi untuk mata kuliah ini cukup tertantang karena tidak banyak referensi khususnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ada memang ada beberapa dalam bahasa Inggris dan kalau saya membebankan kepada Bapak Ibu untuk harus membaca buku-buku itu ya mungkin nanti saya bisa share tapi saya tahu bahwa tantangan yang Bapak Ibu juga sedang alami untuk mengerjakan semua tanggung jawab dan lain sebagainya tidak mudah dan yang lebih penting adalah secara konsep dan secara teori kita memahami kemudian yang lebih penting adalah mampu untuk menerapkan pembelajaran nyata, strategi pembelajaran nyata ini dalam tugas dan pelayanan Bapak Ibu di sekolah. Karena itu untuk saat ini kita akan lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana implementasi dan juga apa tantangan Experiential Learning ini khususnya di era saat ini, di era digital destruktif, di mana juga di era new normal. Sebagaimana kita tahu bahwa pembelajaran ini adalah, sebagaimana kita ingat waktu itu, ini adalah learning by doing. Nah, learning by doing di saat era sekarang ini di mana harus ada social distancing, tidak mudah untuk langsung mempraktekan apa yang dipelajari oleh anak-anak kita atau siswa yang kita ajar. Saya ingin kita memulai untuk melihat kembali the 21st century skills yang seharusnya dimilihi oleh setiap orang, termasuk anak-anak yang kita didik setiap hari. Ini semua yang harus, seharusnya ya, yang setidaknya bisa dikuasai oleh kita semua, terlebih anak-anak diri kita. Kita lihat untuk lifelong learning itu, kemudian semua skills ini yang harus dikuasai, saya kira ini sudah sering sekali didiskusikan dalam setiap perpuliahan. Ada foundational literasi, bagaimana anak-anak diri kita mampu untuk mengaplikasikan keterampilan-keterampilan utama ini di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tentunya ada literasi, kemudian ada numerasi, kemudian scientific literasi, pengetahuan ilmiah, kemudian ICT, information technology, kemudian juga dalam financial literacy, dan juga mereka tetap harus mampu untuk tetap memiliki pengetahuan budaya dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh peserta diri kita ini, yaitu critical thinking atau problem solving. saya kira ini menjadi nyata saat ini, khususnya di daerah kita di Toraja. Kebanyakan anak-anak kita, bahkan terlebih anak muda, bukan juga anak muda, yang orang tua, yang mungkin skill atau keterampilan untuk menyelesaikan masalah itu menjadi sesuatu yang tidak mudah buat kita semua orang tua saja, tidak begitu dengan muda untuk bisa menyelesaikan masalah, apalagi anak muda, yang semuanya sempat instan. Kemudian ada creativity, mungkin kalau soal kreativitas, kita tidak bisa meragukan bahwa anak-anak muda sekarang begitu kreatif, bahkan anak-anak kecil pun begitu kreatifnya dalam berbagai hal. kemudian ada communication, kemudian juga ada collaboration, ini yang menjadi kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta diri kita, mereka harus mampu berkomunikasi dengan lingkungannya, juga membangun kolaborasi. Dan yang sehubungan dengan karakter qualities, bagaimana anak-anak diri kita untuk menghadapi perubahan lingkungan mereka, ada curiosity, kemudian inisiatif, persistence, adaptability, kemudian leadership, social and cultural awareness, tidak mudah untuk menguasai semua skills ini. Dan tentunya, khususnya kita yang mengajar dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas, itu menjadi tantangan besar. Untuk mahasiswa juga menjadi tantangan besar, tetapi lebih besar saya kira meletakkan dasar itu dimulai dari elementary school, bahkan dari pendidikan anak usia dini. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang kita akan ajar itu benar-benar siap menghadapi ketidakmenentuan kehidupan yang akan datang. saya kira ini menjadi pengantar dulu bagaimana begitu besarnya tanggung jawab seorang pendidik, juga orang tua ya saya kira, untuk memampukan peserta diri kita untuk bisa setidaknya menguasai skill atau keterampilan dalam rangka pebelajaran seumur hidup ini. kita akan lihat bahwa sebenarnya inti dari experiential learning ini adalah the best way to learn is to do it. Cara belajar yang terbaik tentunya dengan melakukannya. Hanya saja tentunya tidak semua hal harus dicoba ya Bapak Ibu. Termasuk kalau yang belum menikah, jangan bilang, wah kalau begitu semua hal kita pelajari dulu, semuanya bisa dicoba. saya kira tidak bisa ya. Ini menjadi hal yang perlu kita pahami bersama bahwa apa yang kita dengar itu mungkin kita akan lupakan. Apa yang kita lihat, mungkin kita ingat, tetapi apa yang kita lakukan itu kita akan mengerti dan memahaminya. Seperti sebuah filosofi lama, filosofi Cina yang mengatakan bahwa apa yang kita katakan, mungkin kita akan lupakan, apa yang kita nonton, mungkin kita akan ingat, tapi jika kita melakukan sesuatu yang nyata, maka itulah cara terbaik untuk belajar. Filosofi Cina ini mengatakan bahwa dengarkan, apa yang kita dengarkan, to hear something is better than not to hear it. Lebih baik untuk mendengar sesuatu, akan lebih baik daripada kita tidak mendengarnya. Untuk mengatakan sesuatu, lebih baik daripada hanya mendengarnya. Untuk mengetahui sesuatu, akan lebih baik jika hanya bisa mengatakannya, tetapi mempraktekan atau melakukan langsung sesuatu itu lebih baik daripada hanya mengetahuinya. Kalau masuk dalam konteks pembelajaran agama di sekolah, tentunya zaman sekarang ini, mungkin anak-anak banyak diberi teori, anak banyak diberi pemahaman tentang isi afikat dengan sekolahnya, tapi seperti kata Firman, bahwa Firman itu seharusnya dilakukan, bukan hanya diberkatakan. Saya mau mengitir sedikit kembali, definisi dari experiential learning, sebagaimana yang kita sudah bahasin dulu lalu. Mungkin Bapak-Ibu ini cukup tantangan berat buat Bapak-Ibu sekalian, karena ini bahasa Inggris, tetapi ini saya kira sederhana. Jadi, pendidikan atau experiential education itu lebih berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang melipatkan, yang melipatkan peserta didik secara langsung dalam fenomena yang sedang dipelajari. Kemudian experiential learning atau pembelajaran yang dimulai dari pengalaman dan transformasinya ke dalam pengetahuan, ke dalam keberampilan, ke dalam sikap, emosi, nilai-nilai, kepercayaan, dan juga rasa. Nah, kalau kita lihat, maka di bawah ini bakal kita menyimpulkan bahwa model ini sebenarnya menekankan pada sebuah model pembelajaran yang holistik dalam masa belajar. Tidak hanya soal kognitifnya, tidak hanya soal efektifnya, tapi juga saya pengukurnya semua seharusnya ada bisa dialami oleh peserta didik ketika kita menerapkan experiential learning. Nah, sebenarnya kita ini juga pengulangan minggu lalu sebenarnya. Tujuan dari model ini adalah bagaimana mempengaruhi peserta didik kita dengan tiga cara. Yang pertama adalah bagaimana kita mengubah struktur kognitif murid. Kemudian yang kedua adalah mengubah sikap murid. Dan yang ketiga adalah memperluas keterampilan murid yang telah ada. Selanjutnya, nah, dikatakan bahwa pengalaman itu bagaikan sebuah jembatan. Bapak-Ibu bisa memvisualisasi dengan melihat antara action dengan thought, tindakan dengan apa yang dipikirkan, kemudian melakukannya dengan hanya tahu, kemudian juga dari body dan juga mind kita, secara fisik maupun juga dalam pikiran kita, kemudian nature dengan person, kemudian practice dan theory, kemudian dari object dan subject, kemudian industry education atau dalam dunia kerja dan juga dalam pendidikan. Jadi, pengalaman ini menjadi sebuah jembatan. Bahwa experiencing something is like process between action and thought. Mengalami sesuatu, itu adalah sebuah keterhubungan antara sebuah proses ya, keterhubungan antara tindakan dan juga apa yang kita pikirkan. Ini keterhubungan antara teori, apa yang ada dalam pikiran kita dengan tindakan yang kita lakukan. Itu secara sederhana menurut gambar ini. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, bahwa experiential learning ini diperkansai oleh Kolbs dan dia menekankan pada empat siklus ya, empat siklus. Jadi, akan selalu dimulai dari mengalami, kemudian setelah peserta di mengalami, kemudian ada interpreting dan juga melakukan refleksi, kemudian setelah itu mengeneralisasi, kemudian setelah itu adalah applying. Dan juga ini ada pertama experiencing atau menyadari, juga menyadari, kemudian setelah itu direfleksikan, setelah itu kemudian judging, lebih mengambil keputusan untuk mengambil tindakan dan kemudian diaplikasikan atau diuji. Kita akan sedikit, saya akan memutar, tunggu sebentar. Saya tidak tahu apakah saya bisa memutar video ini, tapi mungkin untuk Bapak-Ibu bisa lebih mengerti, mudah-mudahan ini bisa di-share. Bapak-Ibu bisa. terima kasih. Terima kasih. Apakah Bapak Ibu bisa melihat ini? Ya, jelas, jelas. Bisa, Bu. Maaf, apakah bisa didengarkan videonya, dilihat? Halo? Tidak, Ibu. Kalau video tidak ada yang tampil. Tidak muncul, ya? Tidak muncul, Ibu. Tidak muncul. Oh, ya. Mungkin nanti saya kirimkan saja bisa dinonton, ya. Baik, kita lanjut saja kalau begitu. Saya stop share yang ini. Kita kembali ke laptop. Kembali ke PowerPoint. Baiklah. Jadi, ada empat cycle atau siklus. Karena ini adalah sebuah strategi juga termasuk model, maka dia ada siklusnya. Jadi, siklus itu akan terus berulang. Jadi, anak mengalami, kemudian menginterpretasinya, kemudian membuat generalisasi atau juga kesimpulan, kemudian mengaplikasikannya. Mungkin nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan bagaimana soal penerapannya. Jadi, tahapannya sebenarnya sama saja tadi bahwa anak akan dimulai dengan diberikan tahap pengalaman nyata. Anak akan mengalami secara langsung apa yang kita mau ajarkan. Kemudian proses selanjutnya adalah pada observasi refleksi, kemudian peserta didik mulai mengkonseptualisasi, dan selanjutnya anak akan mengimplementasikannya. Nah, ini saya, karena saya lebih banyak mengajar di perguruan tinggi, maka saya akan memberikan sebuah bagaimana proses penerapan experiential learning itu di perguruan tinggi. Mohon maaf, Bapak-Ibu, mungkin nanti bisa mengkontekskan sesuai dengan bidang pengajarannya, apakah dalam bidang pendidikan agama, ataupun dalam pendidikan lainnya, mata pelajaran lainnya. Tapi contoh yang saya akan berikan, bagaimana proses penyiapan dan juga penerapannya, ini dalam lebih kepada pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi, atau juga untuk kita semua tentunya, kita akan selalu mulai penerapan ini disiapkan sebelumnya, tentukan apa tujuan pembelajaran yang ingin kita raih. Dan di situ dalam tujuan pembelajaran tentu kita akan berharap bahwa peserta didik itu akan menyextraksi prinsip dan pengalamannya, kemudian mengungkapkan hikmah yang dirasakannya, menunjukkan hasil analisis perspektif, kemudian menggunakan dan merancang perlataan itu. Ini kita menentukan tujuan pembelajaran, apa yang mau dicapai. Kemudian kalau untuk perguruan tinggi, maka didesainlah mata kuliahnya. Kemudian runtut materinya, yaitu rekonstruksi teori dan praktek pembelajarannya, mulai daripada proses dan target yang ingin dicapai dalam pembelajaran, kemudian dipilih materi atau topik yang dirancang, dan itu akan selalu pada isu praktek yang dirasakan pada target pembelajaran yang ingin dicapai. Dan setiap praktek yang akan kita berikan itu tentunya itu dilengkapi dengan penonton, dan juga didukung oleh teori-teori, dan juga tentunya kita pikirkan soal sarana dan prasarana yang digunakan. Nah tentunya dalam hal ini juga ketika mempersiapkan penerapan ini dalam experiential learning, ketika di masa pandemi, di masa pembelajaran online, tentunya kita juga akan memikirkan materinya seperti apa, dan juga media yang akan kita gunakan. bagaimana anak di masa semua seba digital ini, untuk mereka benar-benar tetap mengalami pembelajaran secara nyata itu. Kemudian fasilitator atau dalam hal ini dosen, dia akan berfungsi untuk memetakkan taksonolimata kuliah, kemudian merancang rencana pembelajaran, memastikan semua peserta aktif dalam setiap siklus belajar yang tadi itu, kemudian memfasilitasi proses pembelajaran, dan juga menjembatani pengalaman dengan teori, dan juga ada evaluasi. Sementara peserta dalam pembelajaran itu, mereka akan, karena ini tingkat mahasiswa ya, jadi mereka akan aktif untuk mencari informasi ilmiah, kemudian meleburkan diri dengan penuh kepercayaan dalam proses pembelajaran, dan mengaktifkan seluruh aspek diri secara total, dan mengikuti aturan main yang ada, yang sudah ditentukan oleh fasilitator tadi. Kemudian juga kita siapkan bahan dan sumber pembelajaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam praktek pembelajarannya, kemudian teori yang mendukung, dan juga penuntun serta catatan pembelajaran. Itu persiapannya dan penerapannya, karena ini adalah experiential learning yang, ini belum jelas apakah ini bisa online atau offline, tetapi tetap dipikirkan pembelajaran di luar kelas dan juga di dalam kelas. Kalau di luar kelas, kalau di tingkat mahasiswa, kebanyakan kita lebih mendugaskan dalam kelompok. Karena seperti tadi, salah satu 21st century skills itu adalah kemampuan beserta didik untuk mampu berkolaborasi, berkomunikasi bersama dengan teman dalam kelompok mereka. Kemudian juga ada penuntun dalam proses pembelajaran, ada diskusi analisis, dan juga ada laporan yang disiapkan sehubungan dengan hasil pembelajaran. Kemudian di dalam kelas, kalau untuk masa new normal sekarang, mungkin tidak terlalu mudah untuk melakukan diskusi dalam kelas, kecuali tetap mengikuti aturan protokol dari kesehatan COVID-19. Tetapi biasanya diskusi itu dibuka oleh guru atau fasilitator atau dosen untuk mengkondisikan suasana belajar, dan juga memastikan semua peserta aktif dalam siklus belajar. Kemudian juga menstimulasi berkembangnya diskusi dalam kelas, bagaimana setiap guru atau fasilitator mendukung anak-anak untuk bisa, mau untuk terlibat dalam diskusi. Kemudian juga fasilitator dalam diskusi dalam kelas itu menjadi penengah dan juga menjembatani pengalaman belajar dengan adanya teori pendukung, dan juga membantu peserta didik untuk menarik kesimpulan. Maaf, tadi ada gangguan. Baik, itu untuk penerapan yang di dalam kelas dan di luar kelas. Selanjutnya, nah ini juga menjadi bagian yang penting dipikirkan oleh peserta didik dalam melakukan pembelajaran secara nyata. Tentunya harus ditentukan lebih awal apa yang akan diukur. Apa yang akan diukur adalah tentu dalam hal kemampuan, yang pertama melalui aktivitas, kreativitas dari masing-masing peserta didik. Kemudian juga bagaimana, karena ini di perguruan tinggi ya, bagaimana penggunaan konsep dan juga teknik dan peralatannya, kemudian bagaimana penerapan teori, kemudian bagaimana analisis dan juga sintesis serta evaluasi ini menjadi lebih pada tingkat pembelajarannya, pencapaian tingkat pelajar yang saya kira yang paling tinggi sampai sintesis ya, untuk perguruan tinggi. Saya kira kita bisa menyesuaikan untuk tingkat peserta didik yang kita ajar, pengukurannya sampai di mana. Kemudian juga perlu dipikirkan adalah bagaimana mengukurnya. Kalau misalnya pembelajaran dalam kelas, dengan empat siklus tadi itu, mulai dari anak mengalami, kemudian merefleksikan, kemudian membuat kesimpulan, dan juga mengaplikasikannya, kita perlu betul-betul melihat bagaimana siswa terlibat dalam setiap siklus itu, kemudian mungkin mereka bisa membuat laporan tertulisnya, kemudian juga dalam diskusi kelasnya, jika ada presentasi juga, baik perorang maupun kelompok, kemudian juga ujian dan kuis itu untuk mengukur ya, dan juga memberikan pembobotan dalam pengukuran itu atau penilaian. Nah ini yang perlu diperhatikan tergantung dari apa yang kita mau ukur, misalnya dalam hal pembobotan itu, kita memikirkan soal bagaimana partisipasi dalam kelas, dan juga dari nilai tertulisnya, kemudian dari bobot kerja perorangan dan juga kelompok, dan juga dari segi teori dan praktik. Nah, evaluasi penerapan experiential learning dilakukan oleh peserta pembelajaran dengan objek di bawah ini, jadi tadi lebih kepada pendidiknya dan sekarang adalah peserta didik. Mulai dari input ya, rencana pembelajaran, kemudian kasus bacaan teoretik dan sarana-prasaran yang digunakan, kemudian selama prosesnya, bagaimana pembelajaran di luar kelas, kemudian bagaimana kinerja fasilitator dalam kelas, dan juga suasana partisipasi dalam kelas. Jadi ini evaluasi pembelajaran, penerapan experiential learning. Kemudian bagaimana outputnya, yaitu nilai pengalaman praktik yang berbasis teori, yang diperoleh oleh peserta. Mungkin untuk misalnya di perguruan tinggi, misalnya guru ya, guru saya kira kita semua mengalami pembelajaran nyata ketika mulai masuk dalam, kalau istilah sekarang adalah PPL atau magang. Di situ memang benar-benar mahasiswa kalau di perguruan tinggi, mereka mengalami pembelajaran nyata, bagaimana sesungguhnya ketika menjadi seorang guru. Nah, tentunya, ya tidak mudah untuk mengukur, kecuali mungkin ada observasi langsung, dilihat dari laporannya, dan juga mungkin kerjasama dengan sekolah. Tapi, saya juga kemudian berpikir, bagaimana soal penerapan experiential learning itu, khususnya dari tingkat sekolah dari bawah, misalnya, anggaplah mulai dari paut, kemudian sekolah dasar, dan sekolah menengah. Kalau mungkin tingkat mahasiswa, mungkin memang akan lebih banyak untuk praktek, misalnya, atau di SMK. Tapi kalau misalnya dari sekolah dasar, dari sekolah paut atau TK, ini menjadi tantangan besar, karena experiential learning ini memang, untuk praktek dengan keseluruhan empat siklus tadi itu, mungkin akan lebih, apa ya, lebih bisa dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Nah, itu yang akan kita diskusikan bersama, kira-kira, dengan adanya teori seperti ini, bagaimana upaya untuk kita bisa menerapkannya, dan melakukannya, dari hal yang paling sederhana, misalnya untuk penerapan dalam pengajaran pendidikan agama Kristen, atau mata pelajaran yang Bapak Ibu sekalian ajarkan di sekolah. Mungkin itu yang akan kita berusaha, kita akan diskusikan bersama, tapi ada beberapa kendala, mungkin ini baru kendala umum, belum masuk tadi yang lebih judul bahwa, kendala dan tantangan dalam menerapkan experiential learning ini, di masa new normal, dan juga di masa digital disruptive ini, tentunya yang paling pertama, kendala yang pertama adalah memang pola pikir dan paradigma sistem pembelajaran yang kita anut selama ini, khususnya tantangan bagi setiap guru di sekolah dasar, ataupun di sekolah menengah pertama dan atas, bahwa sistem pembelajaran memang sudah ada, sudah dianut selama ini, dan tidak mudah untuk mengubah pola pikir yang sudah ada, khususnya dari mindset guru, maupun juga orang tua, bahkan juga setiap lembaga pendidikan, dari kepala sekolah apalagi pimpinannya. Yang kedua adalah tentunya ketersediaan sarana dan perasaan pendukung dengan investasi yang tinggi, tentunya tidak mudah untuk experiential learning dengan adanya pembelajaran yang ada di dalam kelas, di luar kelas, apalagi di era sekarang ini, di era pembelajaran yang betul-betul kita sangat tergantung pada teknologi, nah ini tentu membutuhkan investasi yang tinggi, dan juga kemampuan dari guru atau pendidik menggunakan teknologi-teknologi yang tepat, yang bisa dijangkau oleh peserta diri kita. Dan tentunya kendala yang berikutnya adalah itu sangat dibutuhkan komitmen kelembagaan yang kuat. Kalau lembaga tidak bersedia, karena dengan demikian tadi dikatakan investasi, sarana-perasaan dan lain sebagainya, tentu membutuhkan komitmen dari lembaga di mana kita mengajak. Kemudian juga kesulitan, kendalanya adalah kesulitan dalam membuat rancangan dan analisis model pembelajaran yang berbasis pada pengalaman terhadap banyak mata pelajaran. Kalau misalnya mata kuliah IPA atau sains, mungkin itu mungkin akan menjadi bukan mudah, bukan gampang, tetapi juga ketika kita mau memberikan pelajaran nyata kepada anak-anak, saya kira kalau itu sehubungan dengan misalnya pembelajaran IPA, itu akan lebih bisa dilakukan. Tapi ketika bicara soal sehubungan dengan pendidikan karakter, sehubungan dengan hal-hal yang lebih berhubungan dengan sosial, dalam sehubungan dengan pendidikan sosial, dan lain sebagainya, mungkin itu yang tidak terlalu mudah. Nah, mungkin itu yang akan kita diskusikan bersama dengan adanya teori, strategi, dan juga strategi pembelajaran nyata ini dengan empat siklus yang tadi yang ada, kira-kira apa yang menjadi tantangan dan juga peluang untuk bisa menerapkan strategi pembelajaran nyata ini dalam dalam proses pembelajaran Bapak-Ibu sekalian. Saya kira itu yang saya sampaikan, lebih banyak berbicara soal teori, kita akan bersama-sama mendiskusikannya dengan adanya teori ini, Bapak-Ibu, silakan memberikan pendapat masing-masing, memberikan, saya kira, soal penerapan pengalaman pendidikan nyata ini, Bapak-Ibu mungkin sudah sering menerapkannya, hanya mungkin tadi siklus dari strategi experiential learning itu tadi yang belum diterapkan secara runtut, secara berkoneksi satu dengan yang lain, karena proses itu menjadi sebuah siklus yang akan terus berulang, berulang, berulang. Nah, karena itu saya akan berhenti untuk berbicara, tapi kita semua akan bersama-sama untuk men-sharingkan soal pengalaman dan juga tantangan dalam menerapkan experiential learning ini kalau kita kaitkan dengan teori yang saya sudah sharingkan tadi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu. Selanjutnya, boleh Pak Roma untuk membantu kita bisa masuk dalam sesi diskusi. Baik, baik Ibu. Ya, terima kasih atas terlalu banyak materi dari Ibu pada sesi malam ini terkait experiential learning, rekortar khusus experiential learning cycle. Seperti biasa, saya kayaknya ini absen satu-satu agar berbicara. Karena apa? Saya lebih tertarik juga dengan teori experiential learning bahwa dengan prinsip begini, biar anak hadir satu bulan, 30 hari dalam kelas, kalau dia tidak pernah bicara, itu saya anggap tidak ada. Ya, karena kita tidak tahu apakah pikiran itu berisik atau tidak. Dan saya sepakat dengan itu. Ini kan metode-metode experiential learning dari luar negeri. Ya, ya, ya. Jadi, apapun teori sebenarnya, kalau murid itu tidak pernah berbicara, dalam satu minggu di kelas, itu sama saja dianggap tidak ada. Jadi, sama dengan orang kuliah katanya, sampai doktoral. Kalau tidak pernah bicara, itu dianggap tidak hadir di kelas wasa. Saya sepakat dengan ini. Berarti itu pas dengan experiential learning sebenarnya. Ya, ya, ya. Ya, kita mulai dari apa ini ya? Abjad paling bawah. Siapa ini? Berdasarkan urutan partisipan yang agak bagus jaringannya. Nah, saya mulai dari Ibu Kepala Sekolah dulu nih. Biasanya paling banyak ini yang ada di sekolah ini. Ibu Yohana. Nah, ini tidak mengajar Bagaimana? Nah, misalnya. Minimal dari pandangan tidak. Bagi pengalaman saja, Ibu. Enggak ada. Mengenai. Ya, silahkan. Pengenlah belajar. Mengajar. Sudah tidak ada jadi agak geber kurang. Tapi selama pandemi ini pengalaman di memang agak pembelajaran itu agak berkurang. Kalau saya pantau pembelajaran materi kepada siswa agak berkurang. Tapi pengalaman mengajar. Saya lihat saja saya tidak mengajar lagi sudah berapa tahun tidak mengajar cuma memang tahu dan bukan pilihan kalau saya lihat guru dalam pembelajaran sekarang ya waktu sudah agak singkat untuk memberikan keri ke siswa dan guru juga masih memberikan waktu pada siswa untuk praktik mempraktikkan materi-materi yang disampaikan oleh guru jadi anak-anak mempraktikkan materi-materi yang diambil juga yang dipraktik di luar yang dipraktik dalam kelas pengalaman-pengalaman yang saya lihat di sekolah ini di SD tapi kalau di sekolah tinggi ya kami tidak tahu yang cuma kami itu guru-guru yang mengajar sekarang sudah agak singkat tetapi penerapannya tetap sama yang biasa cuma waktunya memberikan materi kepada anak-anak singkat tetapi tetap dilakukan kalau dilakukan di kelas anak-anak masih diberikan kesimpatan untuk menyampaikan ulang apa yang di berikan oleh guru dan kalau praktik juga masih dipraktik ada dipraktik di luar di luar ada juga yang dilakukan kelas itu pengalaman-pengalaman yang saya lihat di sekolah karena saya ini sudah beberapa tahun saya mengajar memberikan nilai yang guru di sekolah dan ada juga pengetahuan dari itu dari Rina Gakong ada pengetahuan dua itu mau menghasilkan data-data pengalaman belajar dari sekolah tetapi saya tidak sempat hari waktu datang dan mungkin pembela yang akan datang baru melakukan survei di sekolah kami lagi jadi pengalamanan ini cuma saya kurang lagi mengenai pengalaman-pengalaman di sekolah jadi itulah pengalaman-pengalaman yang saya di sekolah terima kasih terima kasih Bu Yuhana kalau yang tadi kan ada empat cycle atau empat siklus dari pembelajaran nyata itu mulai dari anak mengalami kemudian merefleksikannya kemudian anak belajar untuk membuat kesimpulan dan juga menerapkan kalau misalnya di pembelajaran di sekolah dasar kira-kira seperti apakah ada ada contoh yang bisa dikaitkan soal itu ya atau nanti mungkin boleh ditambahkan ya mungkin yang lain dulu Pak Roma silahkan oke baik terima kasih Ibu Yuhana sebelum saya lanjut ke teman-teman mungkin saya sedikit menambahkan bahwa memang eksper di kait eksperimental learning ini sebenarnya di K13 selama ini itu sebenarnya sudah diterapkan secara tidak langsung dengan adanya refleksi pembelajaran dimana memang itu kalau kita ingin menilai anak-anak dari konteks apa yang telah dia pelajari paling enak memang ketika anak mencoba menyampaikan refleksinya walaupun sederhana saja karena saya biasa menerapkannya biasa ada yang menangis ketika menyampaikan refleksi atas pembelajaran artinya ketika ada yang sampai meneteskan air mata berarti saya simpulkan bahwa selama ini memang dia memperhatikan dan ada perubahan dan ketika ada perubahan berarti dia mengalami sesuatu selama ada dalam proses pembelajaran terkait dengan teori yang diberikan dan juga dengan praktek-praktek yang dilakukan terhadap KD tertentu yang dia rasakan bahwa dia membawa manfaat ke dirinya manfaat itu dia beroleh dengan mungkin peningkatan nilai yang dia dapat misalnya di KDC sebelumnya mungkin dapat 74 tiba-tiba di KD yang betul-betul tepat dengan skill yang dia miliki maka dia akan mendapatkan nilai agak lebih tinggi dan memang ini biasa saya pancing refleksi seperti saat ini masih dalam tahap PJ itu yang saya lakukan itu saya menyuruh anak-anak itu terjun ke lapangan meliput berita pakai bahasa Inggris kalau tidak mampu berbahasa Inggris saya kasih celah Anda berbahasa Indonesia bahasa Turaja buat running text-nya berbahasa Inggris nah itulah pelajarannya sehingga saya mau bisa dan saya lihat itu berhasil ternyata banyak yang menikmati karena di experiential learning itu bukan hanya menguji teori tapi juga skill terutama dalam penggunaan alat teknologi misalnya meliput berita itu mereka akan berlatih lagi mengedit teks mengedit suara mengedit gambar sehingga menjadi video berita yang menarik walaupun ya kalau kita mau uji bahwa speakingnya lancar atau tidak itu bagi saya urusan kedua yang penting dulu ada dua hasil itu yang saya tekankan bahwa jawaban benar itu urutan kedua dari pokok pembelajaran saya penting Anda bicara dulu karena ketika Anda bicara berarti itu ada sesuatu yang Anda alami mau Anda mengatakan satu tambah satu itu sama dengan tiga itu urusan Anda karena Anda punya dasar untuk mengatakan tiga saya tidak mutlak membenarkan satu tambah satu sama dengan dua jadi itu yang saya tangkap tentang experimental learning dan memang sudah ada dalam kurikulum kita yaitu sampai sekarang di kurikulum 2013 sampai yang kurikulum darurat itu masih tersilip namanya refleksi pembelajaran dan itu bagian dari learning cycle dari experimental learning ini oke baik untuk memanaskan suasana saya lanjut dulu Pak Yusuf Samara silahkan Pak saya siarkan merasa sudah makan semua Bapak Ibu halo Pak Yusuf saya matikan dulu video saya karena saya juga harus siapkan video rekamannya di Youtube jadi agar stabil saya harus matikan kamera baik baik tidak apa-apa kalau Pak Yusuf belum siap kita ke Toraja Utara lagi ke Ibu Triseda halo Ibu Triseda ya hadir ya silahkan Bu sampaikan pengalamannya ya cuaca lagi buruk disini jadi sedang gerimis-gerimis hujan jadi saya matikan juga kamera dulu ya supaya stabil ya oke selamat malam buat semua selamat malam ya tadi ya experiential learning dalam mata pelajaran atau pembelajaran selama ini ya kalau kami di SMK sebenarnya ini bukan hal baru lagi kalau di SMK seperti yang di buruk yang tadi kita katakan bahwa kalau SMK dan tingkat perguruan tinggi itu ya itu sudah banyak praktek bahkan pengabdian kepada masyarakat nah kami juga kalau di SMK itu dasarnya memang ya bagaimana skill anak-anak itu di di sana itu 70 berbanding 30 dari teori 30 70 skillnya terampilannya yang di asa jadi ya kalau mungkin istilah experiential learning ini baru tapi kalau dalam pelaksanaannya selama ini sebenarnya SMK itu sudah terbiasa melakukannya ya jadi kalau pribadi saya yang selama ini yang saya lakukan itu lebih banyak pada pembelajaran yang berbasis project berbasis project jadi disitu kita hanya menyiapkan modul ya menyiapkan modul sebagai panduan kepada anak-anak langkah-langkah kerjanya mereka secara mandiri harus mencari informasi atau data yang berkaitan dengan pembelajaran atau tema atau kompetensi yang sedang diajarkan itu berdasarkan modul setelah mereka menemukan inti atau dasar teorinya disitu kita bisa sedikit memberikan penguatan-penguatan nah kemudian mereka lanjutlah kalau kita berkaitan dengan experimental learning circle tadi ya ke tahap interface apa refleksinya jadi mereka setelah menemukan teorinya jadi discovery learning itu ya di awal mereka mencari sendiri dulu dibiasakan seperti itu baru kita menggali pengetahuan yang sudah mereka dapat lalu kita memberikan penguatan mereka akan merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan mereka temukan itu nah setelah itu mereka akan bergerak untuk melakukannya atau mempraktekannya mengaplikasikannya jadi di SMK itu sudah terbiasa dengan ya pembelajaran yang berbasis proyek entah itu sebenarnya pembelajaran seperti bahasa Inggris itu sudah diterapkan juga disana atau matematika bahasa Indonesia ya kami sudah kebanyakan mencoba untuk melakukan itu bukan hanya soal yang produktif tetapi normatif adaptif juga kalau di SMK itu sudah diusahakan bagaimana mereka bisa apa mempraktekannya secara langsung jadi dan kami juga mengarah kepada yang namanya entrepreneurship atau kewirausahaan jadi mereka bukan sekedar bisa melakukannya bukan sekedar memiliki keterampilan bukan sekedar memahaminya tetapi bagaimana keterampilan mereka itu bisa menghasilkan atau bisa membuat kehidupan mereka lebih baik ke depannya jadi itu dua kalau di SMK seperti itu saya tidak tahu kalau misalnya teman-teman di SMK bagaimana karena memang kalau di SMK itu lebih diarahkan kepada pengetahuannya untuk melanjutkan ya kenjangan lebih tinggi tapi kalau di SMK itu dia lebih kepada keterampilannya bagaimana bisa melakukan sesuatu memiliki keterampilan lalu nanti pada ke depan kehidupannya itu bisa mengaplikasikannya ya jadi kami seperti itu dan ya saya juga menunggu kalau ada pengalaman pengalaman dari teman-teman teman-teman ya ya suara saya masih terdengar masih kedengaran Bu suara saya masih terdengar masih masih ya ya maaf jaringan masih bisa kok dikedengaran kedengaran nih Bu oke saya juga menunggu teman-teman dari jenjang mungkin dari PAU dari sekolah dasar dari SMP ya bagaimana selama ini yang dilakukan mungkin kita tidak sadari kita sudah melakukannya tapi ya kita tidak sadari bahwa itulah bentuk dari experiential learning sebenarnya ya jadi hanya itu yang bisa saya bagikan karena saya memang sudah 10 tahun mengajar di SMK jadi mungkin bisa teman-teman bagikan yang dari jenjang yang lain supaya kita saling menambah pengalaman masing-masing terima kasih terima kasih Bu Tri Seda ya benar sekali bahwa memang SMK ya memang akan siswa yang diajar akan selalu diarahkan untuk langsung bisa melakukannya mungkin makanya tadi tantangannya mungkin tidak sesama tantangan untuk pembelajaran di dekat sekolah dasar ataupun juga PAU atau TK ya mungkin akan tantangannya berbeda nah tapi yang perlu saya ingatkan kembali bahwa tidak berarti bahwa experiential learning ini dalam semua proses pembelajaran dalam semua misalnya topik pembelajaran maka bisa diterapkan semua tentunya memang ada yang bisa kita terapkan dan ada yang tidak tetapi bahwa dengan tadi bahwa learning by doing memang anak akan lebih belajar lebih tertanam dalam pikirannya ketika dia bisa melakukannya hanya saja bahwa memang kita perlu pahami bersama tidak semua tidak semua karena ada yang memang untuk tidak ya tidak harus langsung melakukan aplikasi atau applying tadi itu melakukannya jadi jangan sampai kita menjadi berpikir bahwa wah siklus tadi itu selalu dipergunakan dalam semua topik pembelajaran kita dalam semua mata pelajaran tetapi tentunya itu disesuaikan dengan materi yang kita mau ajarkan baik silahkan dilanjutkan Pak Roma siapa yang akan diberi diberi tugas selanjutnya untuk berbagi baik terima kasih ibu dosen karena ibu trisedas sudah memancing dari yang terkecil maka saya akan pindahkan ke saudara kembarnya ibu dosen ibu suri selaman dari PPA silahkan terima kasih bukan di upin ipin Pak terima kasih keempatan yang diberikan kepada saya sehubungan dengan mata kuliah kita pada malam hari ini experiential learning tadi itu ibu sudah menyampaikan bagaimana experiential learning di SMK dan saat ini saya akan menyampaikan seperti yang saya alami di SD khususnya mungkin masih dikategorikan apa anak kelas 1 SD itu masih dikategorikan sebagai anak paut umur paut mulai dari sampai usia 7 tahun dan anak kelas 1 SD itu ketika kita mengajar mereka tentang apa namanya numerasi tadi itu ada dalam 21st century skill ada tadi itu ketika belajar matematika yang saya lihat itu anak-anak ketika diajar mungkin pada saat misalnya menambah ini kalau pelajaran kelas kalau kelas 1 belum langsung tahu kalau misalnya sampai ribuan tapi itu biasa kelas 3 nah saya mulai dulu di kelas 3 saya pernah mengajar juga di kelas 3 kalau kita misalnya mengajar mereka tentang hitungan matematika berbicara tentang ribuan sering mereka misalnya membagi turun mereka akan kesulitan itu kalau membagi turun misalnya dikatakan 2.500 dibagi 5 mereka akan ketika dijelaskan itu membagi turun mereka mungkin banyak kesulitan kalau kita katakan begitu tetapi ketika kita mengatakan uang 2.500 dibagi 5 mereka akan langsung tahu masing-masing dapat 500 rupiah jadi secara sederhana saya mengatakan bahwa dalam tahap pertama tadi dalam prosedur pembelajaran experimental learning ini ada tahap pertama tahap pengalaman nyata jauh lebih mampan ketimbang mereka belajar secara akademis jadi ketika mereka sudah terbiasa dengan itu lalu seorang guru bisa mengkolaborasikan itu bagaimana mengajar mereka dalam dengan membandingkan tahap pengalaman mereka misalnya berbicara tentang uang lalu dalam pembelajaran matematika itu sebenarnya mereka akan cepat memahami cuma salah satu kendala dari experimental learning seperti yang dinyatakan ibu dosen ibu dosen tadi memang untuk mengubah pola pikir baik sebagai guru untuk mengajarkan itu itu yang menjadi tantangan apakah seorang guru itu mau belajar karena dalam 21st century skill tadi itu banyak sekali poin yang harus kita di tengah-tengah era disruptif ini kita harus banyak belajar apalagi di tengah pandemi ini seakan-akan kita dihalangi dengan ruang dan waktu kita belajar sendiri di rumah kadang-kala kembali pada diri kita sendiri sebagai seorang guru jika kita betul-betul tetap memiliki komitmen untuk mempersiapkan pembelajaran kita bagaimana di tengah situasi yang sulit bertetap muka ya seperti itulah waktu juga dibatasi itu akan juga membuat tantangan tersendiri bagi kita sekarang bagaimana memampukan kita untuk mengajar anak bisa belajar dan sekaligus juga memaknai itu dalam kehidupan mereka seperti tadi penggunaan uang dan perhitungan ribuan itu kemudian yang kedua saya pernah mengajar dulu bahasa inggris di kelas 4 anak ini tidak lancar membaca tetapi ketika dia belajar bahasa inggris melalui lagu ABC kemudian menghitung dengan angka kok dia bisa padahal bahasa indonesianya dia tidak bisa jadi seperti yang dikatakan Pak Roma tadi bahwa anak ini kalau bahasa indonesia dia diam karena belum lancar membaca tapi pada saat bahasa inggris dia begitu aktif sekali jadi jadi saya menyimpulkan bahwa ketika ada lingkungan yang membuat anak itu merasa nyaman atau merasa tertarik dengan pelajaran itu sekalipun itu agak sulit itu membuatnya dia nyaman sehingga dia bisa tahu ya itu yang mungkin saya bisa bagikan nanti teman-teman menambahkan terima kasih terima kasih Ibu Suryanti gembar saya katanya ya benar sekali anak-anak di rumah juga seperti itu kalau dikasih uang jadi memang mereka mengalami dulu soal menghitung kadang-kadang memang mengajar ya seperti saya pernah mengatakan bahwa anak saya bilang begini kenapakah harus belajar lagi bagi-bagi bagi-bagi turun dan lain sebagainya nanti kita kan kalau sudah kerja tidak bagi-bagi turun tapi langsung pakai apa langsung pakai HP atau pakai kalkulator untuk bagi-bagi kenapakah harus belajar nah ada itu nah mungkin itu karena memang anak tidak diberikan kesempatan dulu untuk memahami apa ya untuk mengalami bahwa coba kalau kamu mau lihat jam kalau kamu mau menghitung uang kalau kamu mau meng apa timbangan ukuran dan sebagainya pasti kamu harus tahu ya ini yang namanya matematika jadi kita belajar soal itu dan juga memang ya itu tantangnya bahwa anak hanya apa tadi belum mengalami jadi ketika dia tidak mengalami maka dia tidak akan tertarik tapi ketika dia mengalami oh ya gitu ya dikasih uang kalau kasih kamu mamamu uang 5 ribu dibagi kamu berlima kamu minta berapa mungkin anak akan lebih karena itu langsung pengalaman nyata lalu kemudian guru pelan-pelan mengarahkan masuk dalam refleksi tadi itu ya kemudian mereka mulai mengambil kesimpulan dan juga mulai mengaplikasikan menggunakan ya seperti itu jadi tadi betul sekali bahwa tantangannya terletak juga pada guru sendiri mau tidak belajar untuk selalu berupaya bagaimana memulai dengan justru dari pengalaman kalau kebanyakan kita yang kita alami adalah dari teori dulu jadi teori dulu jadi anak-anak misalnya dalam bahasa Inggris teori dulu yang dikasih tahu soal tensis kalau kita mau bicara tentang apa yang kita selalu lakukan kita menggunakan simple present tense anak belum pernah tahu apa itu simple present tense jadi pusing mau putak mau dolar ada yang namanya present continuous untuk apa yang sedang kita lakukan untuk sesuatu yang kita mau lakukan ada yang namanya future tense jadi pusing untuk anak-anak duluan karena bukan mengalaminya dulu tapi kalau menurut experiential learning seharusnya buat mereka untuk mengalaminya dulu mengalaminya misalnya tadi ya matematika kah atau bahasa Inggris kah buat mereka untuk mengalaminya dan mungkin itu tantangan besar sehubungan dengan pembelajaran bahasa Inggris bahwa kebanyakan anak bukan mengalami dulu tapi lebih kepada ini makanya tadi bahasa Inggris mungkin lebih cepat dia ingat ketika yang soal tadi counting dalam bahasa Inggris dan juga ABC karena ya mungkin sudah mungkin dia pernah mengalami makanya memang dalam experiential learning karena memang semua teori belajar masuk di dalamnya tadi ada Ibu Triserda mengatakan bahwa ada yang namanya discovery di dalam ya kemudian nanti ada juga anak harus mengkonstruksi apa yang sudah dari pengalaman itu itu kan pasti dia mengkonstruksi dari apa yang sudah dia tahu sebelumnya dia konstruksi dengan apa pengetahuan baru yang diberikan masuk juga soal behavioristik kan pembelajaran teori pengulangan behavioristik dan lain sebagainya jadi memang semua masuk di dalam sekira itu tambahan sehubungan yang penjelasan dari Ibu Surianti tadi kita lanjutkan lagi silahkan Pak Roma lanjut ke bidang apa lagi mudah-mudahan semua sudah pada makan ya oke baik kita ada adik kita Gayus Darius dari saya terlupa lagi dari prodi apa nih halo Gayus mungkin bisa berbagi pengalaman halo Gayus halo Pak Suria anuh saya tidak terpencet oke silahkan saya berpengalaman dulu Gayus oke terima kasih Pak saya menyimak dengan baik dari APN rekan-rekan dan juga oleh Ibu Dosen apakah suara saya jelas Pak ya jelas oke ketika tadi ada itu yang ditampilkan yang siklus itu saya teringat akan pelajaran kami ketika semester 2 yang lalu kami mengambil kuliah kepemimpinan ini disitu yang mengajar kami adalah Prof Gideon dia juga belajar di Amerika dan menyinggung sedikit tentang experimental learning cycle ini dan dia apa namanya memberikan teori kami teori PRD bagaimana mengukur sebuah keberhasilan saya lupa PRD itu apa tapi pokoknya itu mengukur sebuah keberhasilan apa memaparkan sesuatu untuk sebuah keberhasilan dan diukur dengan keberhasilannya dan itu apa namanya yang ini saya pernah lakukan di waktu ketika saya PPL dulu di daerah Polewali jadi saya diberikan tanggung jawab mengajar di kelas remaja waktu itu yang itu tidak bercerama di depan tidak seperti berkutbah dalam ibadah itu biasa tetapi mengubah sosial kelas itu dengan membuat diskusi jadi saya membuat pertidik jadi saya sudah membuat kolom saya sendiri selama bulan untuk melakasannya DPLI dan saya selalu memberikan materi bahwa minggu depan akan presentasi dengan materi ini dan saya saya akan pernah dulu buku tentang ini apa meningkatkan ide tentang kogniti dan komotor yang harus jadi saya melihatnya sebagai titan kepimpinan dimana semula dari gereja kemudian membawa ini ke cendiri mereka suruh di gereja ini terima kasih terima kasih terima kasih mohon maaf saya tiba-tiba keluar jaringan jaringan bagus halo lanjut oh ya oh ya ya soalnya ini tiba-tiba keluar nah itu yang saya ketik itu dan saya melatih anak-anak dan sepertinya akan Pak Arwah tadi bahwa semua anak di kelas yang harus bicara dan sebuah gue tekankan seperti itu di PPL semua anak itu bicara kita berdiskusi tentang karena kita apalagi ke masuk dan disitu saya menisipkan nilai-nilai apa namanya nilai-nilai Kristian jadi saya juga karena mereka juga apa yang itu mereka berada di rakat iaritas seiman dengan kita dan juga mereka juga mengalami igrasi di sekolah karena itu saya membuatnya mempersentikan apa yang nggak pahami tentang Kristus apa yang mereka pahami tentang Kristus dan kira-kira bagi sikap mereka jadi mereka itu berikan semuanya penuh mereka semuanya Ya mereka itu seling berbagi tentang yang mereka pahami kemudian akhirnya saya tetap menggapulan bahwa seperti ini nilai Kristian seperti nilai seperti nilai Kristu yang ada dalam Alkitab kita berpelajari bersama-sama di dalam negara kita dan mereka tampaknya disitu saya melihat yang bangun mereka itu tidak hanya pengetahuan kepada mereka tapi melihat disitu juga membangun hal karakter afeksi mereka bisa paling terbuka jadi itu tidak dikatakan jadi apa namanya kita dengarkan pesan dan kita mengatakan bahwa selama kita merasa tekan selalu mungkin kami dibunuh sekolah ternyata teman-teman banyak yang sering dibunuh agus hal keagaman itu dan saya menekanku tentang berpacaran bagaimana berpacaran dengan misalkan ilai iman itu bedala wanis dan disitu dikomotor juga mereka mereka juga pun terbatas dalam bermentas atau menjentang mereka tapi saya melihat cukup cukup membuat kepercayaan cukup dari mereka jadi seperti itu yang bisa saya lihat Pak Dung tadi itu siklusi itu lesar oke sepertinya Gaius menghilang kemah karena jaringan tapi sudah bisa kita tangkap halo Gaius kira-kira begitu iya 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 yang bagus disini Pak iya kita paham apakah saya bisa bisa dengarkan iya kira-kira seperti itu cara saya Pak membangun membangun itu experiential lensi yang saya kita kerja rumah ini ibu tadi mohon maaf Pak Gaius tadi itu di tingkat sekolah apa ya di SMP saya diberikan satu kelas remaja SMP dan SMA mereka baik-baik baik-baik iya 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 bikin dari saya Pak terima kasih terima kasih adik Gaius mungkin ibu dosin memenanggapi atau kita mau lanjut karena tadi putus-putus tapi kalau saya tidak salah dengar tadi lebih kepada pembelajaran agama sehubungan dengan karakter kemudian tentang Kristus kalau saya tidak salah karena tadi putus-putus tidak terlalu iya 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 sampai ada isi lagi karena saya tengah dalam mereka berada di lingkungan mayoritas tidak sehingga kita di kadang-kadang di sekolah saya katakan mereka minggunya konsentrasikan apa apa tentu bagaimana menghadap teman di sini dan setiap minggu mereka berulang tentang hal itu adalah dari penyataan mereka sendiri jadi saya memberikan pendangan teori dari depan saya mereka memberikan pendangan mereka terhadap saya terhadap tentang status itu jadi kami bisa mengambil kesempatan saya masuk saya bisa mereka apa saya bukan kira-kira seperti itu Bu baik-baik tadi ada juga soal apa tadi mereka menghadapi bullying gitu ya memang tidak soal experiential learning yaitu yang saya bilang tadi dalam ilmu-ilmu sosial yang mungkin seperti dalam pembelajaran halo halo ya iya 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 karena mereka itu dibaksa masuk islam kayak gitu mereka dibujuk terus iya 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 kalau kita kaitkan dengan pembelajaran agama khususnya dalam pemberitaan injil ya nah ini memang tidak tidak mudah bagaimana kita kalau misalnya kita dalam hal menyampaikan injil dengan experiential learning kira-kira seperti apa karena kita akan selalu mulai dari pengalaman jadi anak mengalami tadi kalau kita mengajarkan soal kasih kristus kepada anak kan sesuatu yang itu sesuatu yang apa ya abstrak ya ya untuk itu yang saya bilang tadi bahwa kalau pembelajaran seperti tadi SMK mungkin agak lebih lebih apa ya tidak terlalu susah tapi ketika soal misalnya mengajarkan hal-hal yang abstrak nah ini yang ketika kita mau menanamkan karakter kepada anak-anak ya memang itu sesuatu yang tidak mudah tidak mudah tadi misalnya soal anak-anak yang mengalami bullying itu kan ya memang itu sebuah hal yang bagaimana untuk bagaimana guru ya berperan dalam hal itu bahwa ketika anak misalnya ini soal pengalamannya dia mengalami bullying dengan adanya perbedaan tadi agama dan lain sebagainya kemudian karena mereka remaja ya mereka sudah mulai masuk dalam masa-masa mereka mengenal lawan jenis pencarian jati-jati tidak mudah untuk memasukkan apa ya pembelajaran yang bagaimana siklus tadi itu diterapkan ya tadi bahwa sekali lagi itu adalah siklus yang akan berputar terus tidak tidak berarti bahwa anak langsung harus selalu mulai dari experiential tapi mungkin dari aplikasi kemudian dia mengalami atau refleksi dulu ya mungkin nah itu tadi yang mungkin kita bisa lihat bahwa itu sebuah siklus yang terus berputar memang tadi ya itu dikatakan bahwa tantangannya memang butuh komitmen guru untuk memahami dan bisa menerapkannya dengan baik mengkoneksikan strategi ini dengan semua mata pelajaran dengan semua teori memang tidak mudah tidak gampang perlu betul-betul kita mengkaji dulu kita kira-kira mulai dari mana kita betul-betul mulai dari mana tapi yang pada dasarnya dimulai dari pengalaman tapi tidak menutup kemungkinan mungkin bagaimana guru mendekatkan dari segi apa dulu terima kasih Pak Gayus silakan Pak Yulius ya betul betul ya terima kasih oke baik kita ke Pak Herson dulu kita mau dengar suara merdunya Pak Herson kalau mau bisa saja terima kasih selamat malam terima kasih buat kesempatan diberikan kalau mau berbicara tentang experiential learning saya belum punya banyak pengalaman dalam mengaplikasikannya karena saya tidak mengajar tapi saya ada pengalaman di dalam kursus kursusnya di kursus musik saya sempat ikut dan saya sempat terlibat dalamnya untuk membantu disitu disitu saya belajar bahwa betul bahwa experiential learning itu yang paling membuat cepat untuk ditangkap kenapa karena ketika kami menjelaskan secara teori saja biasanya siswa itu cuma pelongo-pelongo saja bingung-bingung apa maksudnya ini kayak diajar tentang not biasa bingung jadi kita kasih praktek baru mereka oh begitu ya pak ternyata begini baru mereka paham secara cepat tapi dalam hal itu tetap kita harus kasih teori teori yang mendasar supaya mereka bisa ke depan untuk menjelaskan juga karena ketika hanya dikasih praktek saja mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka lakukan itu untuk itu kita kasih teori yang teori terlebih dahulu kita kasih pemahaman setelah teori selesai baru kita langsung suruh untuk mempraktekkan setelah mereka praktekkan mereka secara cepat menangkap bahwa ternyata seperti itu itu yang kami lakukan karena saya tidak mengajar di sekolah jadi saya lebih di kursus disitu saya melihat bahwa betul-betul bahwa kalau cuma teori saja kita kasih biar satu tumpuk-tumpuku musik kita kasih tidak akan pernah cepat untuk ditangkap dan saya bandingkan dengan beberapa siswa yang hanya mempraktekan ketika di kelas dibanding dengan yang kembali ke rumah karena di rumahnya ada alat jadi itu lebih banyak pengalaman atau prakteknya dalam teori-teori yang diberikan sehingga kecerdasan atau daya tangkap dari setiap anak sangat berbeda dengan anak-anak yang cuma di dalam kelas saja praktek jadi itu yang saya bisa bagikan bahwa pengalaman memang itu yang membuat cepat untuk kita tangkap terima kasih Bu baik terima kasih Pak Herson ini dari segi tadi ada agama kemudian ada matematika ada bahasa inggris ada SD ada SMK ada musik lagi ya semakin luas penerapan experiential learning betul sekali Pak Herson bahwa ya itu tadi bahwa tadi bukan berarti bahwa langsung ke penerapan memang mereka butuh teori nah hanya memang kita pikirkan bagaimana supaya anak benar-benar sedikit mungkin mengalaminya itu mungkin mengalami sedikit ya ketika dia sudah mengalami kemudian dia refleksikan direfleksikan kita hubungkan dengan teori pastinya oh tadi kamu ketika kamu misalnya apa ya ketika kamu tindis ini apalah misalnya di piano apa ketika kamu tindis ini nah teorinya kan seperti ini itu yang kamu tindis itu adalah tindisan D atau tindisan F harmoninya akan cocok dengan tindakan apa dengan nada apa dengan nada apa karena ketika memang ketika langsung praktek juga kadang-kadang anak akan menjadi bingung tapi siklusnya berjalan entahkah ada pengenalan ada pengalaman kemudian baru kita masuk refleksi kita hubungkan dengan kaitan itu lalu kemudian dia mencoba untuk masuk dalam siklus berikutnya anak itu sendiri akan tahu bahwa oh ya dia mengeneralisasi dia membuat kesimpulan sebenarnya disitu bahwa oh ya berarti tadi yang saya tindis ini tindisan G dengan bunyinya seperti ini karena musik juga berhubungan dengan feeling Pak ya kalau tidak salah ya betul karena kalau kita main gitar atau main ini kita akan feeling ah kayaknya ini fals ya betul jadi tidak bunyinya sesuai dengan biasanya gitu ya masuk feelingnya juga jadi anak akan dengan refleksi kemudian masuk mulai kepada generalisasi dia akan membuat kesimpulan oh ya kalau tindisan G dia akan selalu kita menggunakan bersama dengan C tindisan apa gitu jadi memang dan akhirnya anak akan setelah itu dia mengaplikasikannya memang betul tadi beberapa teman sudah mengatakan bahwa sebenarnya experiential learning ini kita sudah terapkan hanya saja tadi itu bahwa kita belum mungkin semua siklus ya siklusnya kita tidak kita tidak pahami tapi sebenarnya sebuah experiential learning itu ada siklus seperti itu yang akan terus berulang jadi tidak akan berulang tidak makanya modelnya mungkin dia berputar terus ya apakah seperti itu saya kira luar biasa ya jadi bukan hanya soal mengajar apa pengetahuan tetapi pengetahuan seperti akademi di sekolah tapi juga kursus nah dia juga butuh teori ya seperti tadi itu jadi experiential learning juga strategi itu bisa diterapkan dengan sangat bagus terima kasih Pak dan penilainya siklusnya mampu menjelaskan karena kalau tidak ada teorinya mereka tidak bisa menjelaskan menjelaskan kembali apa yang mereka praktekkan itu betul betul sekali ya karena mereka akan kembali lagi tadi ke aplikasi diaplikasikan lalu kembali ke mengalami dan juga ada refleksi lagi kemudian dia membuat ini jadi itu akan selalu berpusat makanya kalau dalam namanya model jadi itu akan itu siklus yang terus berputar terima kasih Pak Herson kita masih mau lanjutkan yang berapa silakan apakah Pak Roma lanjut dulu biar sharing-sharing kita ke ada dulu dulu ke ke produsen kue khas Toraja Ang Krelia Salinding Tori Salinding silakan kalau ada biasa ini warna-warna Halo ini Buang Krelia Halo mungkin sinyalnya kurang bagus kurang sekali kalau speaker aktif tapi suara belum ada oke sebenarnya ada yang menarik ini masalah Ibu Karisma Halo Ibu Karisma bisa mendengar Halo selamat malam bagi kita semua ini kita ke Ibu Karisma dulu ya Ibu Ang Krelia sabar dulu tunggu jaringan bagus Ibu Karisma dulu bagi sharing dari SD oke baik terima kasih untuk kesempatan yang diberikan iya saya serupa dengan Pak Herson ini Pak oh ya iya iya ya berbicara mengenai pengalaman dalam penerapan experiential learning ya saya belum bisa memberikan banyak komentar karena belum ada pengalaman dalam proses belajar-mengajar namun saya dapat memberikan sedikit pengalaman yang saya tangkap mengenai strategi pembelajaran ini dalam lingkup saat masa kuliah S1 ya dimana kita tahu bahwa experiential learning ini kehidupan yang menjadi pengalaman di saat kuliah strata 1 per semester itu ada kuliah kami namanya magang mungkin ibu dosen sering menjadi dosen pembimbing di kuliah itu jadi per semester itu ada magang dan magang ini bertahap-tahap ada namanya magang pertama magang kedua kemudian magang ketiga dalam magang pertama itu kita hanya observasi ke sekolah belum mengajar kemudian magang kedua itu kita sudah bisa memegang satu kelas namun dalam tahap masih observasi nanti saat magang ketiga kita sudah bisa mengajar nah saya rasa dalam mata kuliah seperti itu karena kita langsung turun tangan langsung bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari di bangku kuliah saat di kampus kemudian kita praktekkan langsung di lapangan sehingga memberi kita memberi kita pengalaman yang langsung yang langsung kita kerjakan mungkin itu yang bisa saya tangkap mengenai strategi ini strategi yang langsung di kehidupan nyata kita kalau dalam anak didik saya belum bisa menangkap bagaimana penerapannya itu ya itu saja pengalaman saya mengenai strategi ini terima kasih baik terima kasih bu karisma ya betul sekali ya bu salah satu setelah mahasiswa apa mendapatkan mungkin sedikit teori atau pembelajaran di kampus kemudian memang ada tiga sekarang istilahnya PLP namanya PLP 1 PLP 2 PLP 3 nah ini ya inilah sistem pendidikan kita yang selalu berubah berubah semuanya berubah tapi mungkin esensinya tidak terlalu jauh berbeda kecuali yang dulu jaman kami mungkin jaman Pak Roma juga dulu ya masih dua saja ya PLP 1 dan PLP 2 atau mungkin mikro teaching satu mikro teaching dua ya kalau itu kita berbicara soal mata kuliah ya misalnya sama juga dengan KKN memang itu itu bagian dari siklus tadinya mahasiswa sudah belajar teori di kampus lalu mereka dikasih kesempatan untuk mengalami nah kalau dalam experiential learning ini kan namanya strategi ya strategi pembelajaran jadi digunakan oleh guru untuk ya dalam strategi pembelajaran jadi bagaimana tadi siswa kita dimampukan untuk dia mengalami dulu kemudian dia kemudian merefleksikannya kemudian dia mencoba untuk apa ya membuat kesimpulan kemudian dia mencoba untuk mengaplikasikannya lagi kemudian dia mengalaminya lagi jadi mungkin pengalaman pertama belum seperti pengalaman yang akan dialami berikutnya ya sama dengan guru ya gitu tadi ya bahwa kalau tadi itu karena bagian dari kurikulum ya jadi siswa sudah mahasiswa sudah belajar teori di kampus kemudian masuk kalau ini strategi pembelajaran strateginya bagaimana guru berupaya untuk menerapkan itu dengan anak mungkin sedikit mengalaminya kemudian dia mencoba untuk merefleksikannya oh seperti karena tadi sekali lagi bahwa dihubungkan dengan teori pembelajaran yang lain bahwa ketika anak yang mulai menutupi anak oh artinya itu dia sudah mulai merefleksikannya seperti tadi bahwa oh seperti itu jadi ketika dia mencoba menghubungkan dengan pengalaman yang sudah dialami dengan teori yang diberikan nah baru seperti dalam dalam bahasa Inggris kalau anak langsung dikasih dulu ini tensisnya present continuous tense anak akan menjadi bingung ya tapi ketika langsung diberi pengalaman misalnya what are you doing kita langsung memberikan seperti itu berulang-ulang what are you doing misalnya I am speaking I am standing I am talking anak akan mulai mengasimilasi dalam mengkonstruksi dalam pikirannya oh selalu ada ing-ing-ing-ingnya apa artinya ketika kita mulai masuk dalam teori memberikan teori dan dia merefleksikan antara tadi pengalaman yang dia dapat dengan teori kemudian oh 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 mungkin anak sudah mulai merefleksikannya kemudian setelah dia merefleksikan dia kemudian mengambil kesempuruhan oh berarti setiap kali saya mau menceritakan sesuatu yang saya lakukan saya selalu pakai ing-ing-ing-ing dia mengeneralisasi nah hanya kadang-kadang anak juga kalau misalnya saya contoh kecil anak saya yang kecil karena kami selalu menceritakan bahwa kita manusia itu adalah kita berasal dari debuh dan tanah anak saya kecil itu yang baru 5 tahun dia bilang gini oh kalau kita mati kita akan kembali ke tanah lalu dia bilang berarti harus hati-hati kalau jalan karena dia mengeneralisasi dia bilang berarti hati-hati kalau jalan nah manusia paling itu dari tanah siapa tahu ada manusia yang diinjak siapa tahu ada orang yang diinjak nah dia generalisasinya kemudian mungkin terlalu apa ya tidak salah tapi karena generalisasi seorang anak yang baru 5 tahun sesuatu konsep yang betul-betul abstrak sementara pikirannya masih lebih ke konkret ya dia mengkonkretkan bahwa ternyata manusia dari tanah nanti kalau berarti di tanah itu manusia jadi hati-hati diinjak tanahnya karena rupanya nanti ada manusia gitu jadi ya memang hati-hati ketika kita memberikan pengalaman nyata lalu anak merefleksikan kemudian membuat generalisasi kemudian mengaplikasikannya lalu diulang lagi dia mengalami sekali lagi itu adalah sebuah siklus yang terus berulang pengalaman pertama tentu akan berbeda setelah dia merefleksikannya membuat generalisasi dan mengaplikasikannya lalu dia alami berikutnya pasti itu akan berbeda pengalaman berikutnya akan selalu ada perubahan pengetahuan yang didapatkan tentunya saya kira begitu ibu siapa lagi tadi karisma ya oh sedih lama karisma bu iya bu ada 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 oke baik baik bu terima kasih ya sama-sama pak ilius bagaimana ya kalau teman-teman masih mau berbicara kita lanjutkan lah karena baru saja kita jam 9 oke supaya semua punya kesempatan untuk sharing kita habiskan saja pak alvinus ya dari SMK SMK lagi nih oke halo ya halo pak Roma ya silahkan berbagi ya eksperient learning ini sangat cocok untuk menanamkan konsep bagi siswa kalau saya menurut saya termasuk karena saya ini di sama dengan ibu trisedia dengan pak yusuf samara pak bernat ini di SMK ya tapi kalau saya dengan pak yusuf samara ini sama-sama dengan matematika di SMK betul-betul betul bahwa K13 ini sangat sudah diimplementasikan ini eksperient learning ya di siswa sudah diarahkan untuk mengungkapkan pengalamannya sebelum kita masuk di dalam menarik sebuah konsep untuk apa yang kita mau pelajari misalnya saya matematika ya mengajarkan misalnya peluang saya bawa anak-anak itu menceritakan pengalamannya tentang peluang yang berkaitan dengan peluang saya tanya bahwa di masa kecilnya pengalamannya anak-anak itu biasanya itu di apa itu namanya itu yang ular tangga yang ada dadunya itu saya katakan bahwa itu dadu itu berapa sisinya siapa yang sering siapa yang sering main permainan itu sejak saat masih kecil semua sudah semua katakan kami kami dilakukan itu kami mainkan itu permainan seperti itu saya coba berapa sisinya dia katakan enam dari dadu itu kita saya bawa ke dalam apa namanya saya arahkan untuk berpikir di dadu itu berapa angka sebenarnya yang muncul di situ katakan angka satu sampai enam oke jadi untuk menarik sebuah konsep daripada dadu itu bagaimana cara kita menghitung peluang suatu kejadian misalnya dadu itu dibuang satu kali berapa peluang munculnya mata dadu dua jadi di situ sudah di apa namanya kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa untuk menghitung atau menentukan suatu peluang kejadian misalnya kita melempar dadu satu kali itu banyaknya sisi yang bermata dua dibagi dengan jumlah keseluruhan sisi dari dadu itu nah setelah itu siswa mempraktekan mengimplementasikan maka dia kembali ke pengalaman yang pengalaman yang dilakukan sejak kecil itu jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa experiential learning ini sangat cocok digunakan untuk mempermudah siswa untuk menarik sebuah kesimpulan atau konsep dari materi yang kita ajarkan begitu juga dengan lingkaran biasa juga saya praktekan bagaimana cara membuktikan bahwa V itu bernilai 22 per 7 atau 3,14 lebih ya itu kita kan sering mengukur lingkaran dengan menggunakan benang-benang dengan mengunting-gunting lingkaran itu sampai kita mendapatkan nilai itu nilai V bahwa nilai V itu adalah 22 per 7 atau 3,14 begitu juga dengan dalam statistika itu cara mengumpulkan atau mengelompokkan data itu langsung kita membawa anak itu dalam pengalamannya misalnya dia apa sering mengukur mengukur berat badan dengan tinggi badan jadi itu dari pengalaman itu mempermudah siswa dalam memahami sebuah konsep mungkin begitu Ibu dosen kalau saya terima kasih terima kasih Pak Alfil saya kira sudah jelas ya anak mengalami dulu dari dari ular tangga ya memang mengajarkan peluang saya juga belajar waktu belajar itu di sekolah aduh bagaimana caranya ya tapi memang dengan adanya ular tangga itu memperlihatkan kepada anak bahwa memang soal peluang bisa dilihat dari mana mata dadu itu ketika dilempar jadi peluangnya ada berapa peluang akan munculnya angka-angka itu ya ya betul sekali lingkaran dan lain sebagainya apalagi soal matematika sekali lagi ketika lebih banyak konsep yang diajarkan lebih dahulu baru anak mengalami anak terlanjur pusing duluan kayak bahasa Inggris gitu Pak jadi ketika anak sudah pusing duluan sudah tidak ada kemauan untuk belajar sudah sudah dalam mindsetnya dia bahwa itu susah maka ya memang susah memang masuk karena dia sudah menurut sugesti dirinya bahwa ayah susah sama juga iya betul betul kalau bukan contoh-contoh kehidupan yang didahulukan ditanamkan terhadap anak pasti pusing kalau langsung teorinya atau konsepnya yang disampaikan sama dengan integral itu bagaimana cara menghitung volume integral ya itu kita jangan hanya rumus langsung yang digunakan tetapi kita menggunakan apa apa itu kertas berpeta atau bagaimana yang digambarkan itu bisa diintegralkan itu dicari volume dan luasnya anak saya pengalaman anak saya dari SD sampai SD kelas kelas 5 atau kelas 4 anak kan sudah belajar matematika soal mencari luas ya luas bangunan bangun data dan lain sebagainya kan itu kan banyak rumus-rumus ya jadi kan anak menjadi pusing anak saya pernah bilang begini kenapakah harus belajar seperti itu kenapa harus belajar soal itu jadi karena konsep pemikirannya bahwa untuk apa anak sekarang kan lebih apa ya pemikirannya mungkin jauh lebih maju dengan zaman sebelumnya bahwa apa dibengki yang dipelajari dikatos bagaimana kita berupaya tapi anak sekarang kan dia sudah mulai duluan banyak hal yang didapatkan melalui lingkungannya melalui teknologi kemudian dia berpikir untuk apa saya belajar itu kalau tidak saya tidak akan tidak ada gunanya untuk hidup saya nah memang alangkah lebih bagusnya kalau kita terapkan experiential learning strategi ini dengan belajar dulu memberikan bahwa mereka mengalami secara nyata dalam hidup mereka soal waktu itu saya hanya bilang begini nanti kalau kamu misalnya jadi apa kalau kamu masuk di teknik kamu akan membangun sebuah bangunan maka kamu harus tahu bagaimana mengukur dan lain sebagainya jadi ya karena saya juga bukan orang matematika tapi memang harus dipikirkan guru memang guru matematika ya memang bagaimana membuat anak dulu tahu bahwa memang saya butuh ini nantinya dia mengalami duluan dalam kehidupan nyatanya ya mungkin ya tadi itulah sistem pendidikan kita banyak hal yang memang mungkin sebenarnya belum sampai belum sampai dicapai oleh pengetahuan anak-anak kita tapi sistem pembelajaran kita memang itu sudah di kurikulum maka itu harus diajarkan ya ini yang perlu betul-betul komitmen guru bagaimana mencoba membuat yang menariknya menjadi sesuatu yang masuk menjadi sesuatu yang dialami oleh anak sehingga lebih mudah dia generalisasi nantinya dia bisa refleksikan hubungkan dengan teori yang akan dikasih kemudian terima kasih Pak Alvius semakin lengkap semakin kaya kita dengan penerapan experiential learning ini dalam berbagai bidang masih ada yang akan diberi kesempatan Pak Rok masih ada tunggu ada kayak siapa Ibu Uriani ini tidak ketemu Ibu Uriani silakan ya terima kasih kalau saya mendiskusi kita pada malam hari saya melihat sebetulnya semuanya sudah lengkap saya akan menampakkan sedikit saja mengenai apa yang saya ketahui dan mengenai apa yang saya ketahui tentang experiential learning kalau menurut saya yang pertama yang mestinya kita lakukan untuk keberhasilan pembelajaran itu dalam menerikan strategi ini adalah yang pertama membangun hubungan yang baik dengan peserta didik karena tanpa hubungan yang baik antara guru dan peserta didik strategi apapun yang kita gunakan itu tidak akan bisa ditengahkan baik oleh peserta didik karena kadang-kadang ada guru yang mengatakan bahwa kita tidak usah terlalu dekat dengan peserta mungkin lari sinyalnya ya jaringannya Ibu Riani kayak memang dari tadi kurang beri sahabat ada yang belum bicara ini Ibu Elisa apa bisa mendengar ya dia oke bagus ya silahkan nanti Ibu Riani menambahkan ya sepanjang pembelajaran tadi saya jadi teringat dengan tujuan dari konsep merdeka belajar yang saya bisa tangkap ya saya juga belum mengajar saya di sekolah hanya operator terus ya biasa mendampingi di paut tapi tidak sepenuhnya juga jadi saya hanya mengamati di sekolah jadi mungkin dia saya fullnya biasanya di sekolah minggu saya kembali saya teringat dengan konsep merdeka belajar dimana menciptakan suasana bahagia dimana peserta didik dan gurunya juga tentunya bahagia menikmati suasana belajar dimana peserta didik itu bisa mencintai mata pelajarannya dan kalau bisa juga kalau perlu gurunya juga dicintai supaya bisa belajar dengan senang dan contoh yang saya bisa ambil untuk anak SD dari yang saya amati misalnya untuk mengenal anggota tubuh kalau misalnya hanya menuliskan anggota tubuh mungkin untuk kelas-kelas bawah hanya sebatas menulis mungkin ada hal-hal yang mungkin mereka belum bisa kenali dibanding ketika mungkin langsung diperagakan ditunjukkan bagian-bagian tubuh mana yang dimaksud begitu pun dengan pembelajaran ya mohon maaf ya begitu pun dengan pembelajaran IPA misalnya kan pelajar bagian bunga kalau misalnya hanya menuliskan bagian-bagian bunga mungkin itu tidak akan bisa dimengerti sepenuhnya oleh peserta didik berbeda ketika langsung turun ke lapangan pasti mereka senang karena di luar mereka bisa bermain dan mereka juga bisa belajar dan bisa melihat langsung dibandingkan ketika di dalam kelas hanya melihat gambar melihat gambar pun saya rasa itu tidak akan sepenuhnya karena belum tentu gambar yang disajikan di media cetak ataupun yang ditampilkan oleh guru itu belum tentu sama dengan bunga yang sehari-hari dilihat oleh anak-anak di sekitar kita jadi belajar dengan suasana yang menyenangkan dan santai bermain tetapi dapat sesuatu berbeda ketika hanya di dalam kelas mencatat misalnya ya mencatat mencatat lagi itu tidak akan sepenuhnya dimengerti oleh anak-anak tapi ya kembali lagi kayak pribadi gurunya kita sebagai tenaga pendidik apakah kita mampu membawa anak-anak untuk bisa lebih mengerti lagi ya kalau saya pengalaman secara pribadi kalau saya mengajar anak-anak di sekolah minggu kalau menggunakan alat beragak itu biasa tetapi tentunya juga kita kadang merasa bosan ketika harus menggunakan alat beragak terus jadi ada juga metode bercerita yang saya gunakan itu saya juga pakai kalau misalnya hotba sesekali saya baru temukan pendahuluan itu saya menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dan tentunya membuat pendengar anak-anak ataupun jemaat itu merasa penasaran apa sih yang akan disampaikan ya tentunya juga kalau untuk anak-anak menggunakan juga kata-kata yang mereka bisa pahami dan juga kita membicarakan hal-hal yang memang diketahui oleh anak-anak kita tidak menyerahkan hal-hal yang di luar yang mereka tidak bisa mereka tangkap di samping itu kita juga bisa bantu dengan ini kalau misalnya yang di hotba di depan jemaat baru-baru juga pengalaman dalam metode berhotba biasanya ya mungkin ada sebagian dari kita yang dari gereja atau raja memang sudah ada tema yang disiapkan tetapi yang saya tangkap ketika tema itu kita sampaikan seolah-olah kita sudah menyampaikan kesimpulannya jadi saya sering bukannya saya tidak menghargai saya tetap di akhir saya tetap menyampaikan temanya tetapi di awal itu saya buat judul ya buat saya secara pribadi saya buat judul singkat ya tentunya judul kecil itu untuk ya masih juga membuat jemaat merasa penasaran dan itu terlihat dari mereka bahwa ada rasa penasaran apa sih yang ingin disampaikan jadi mungkin cara seperti itu yang saya gunakan sekali lagi mohon maaf kalau ada ya saya baru ya saya juga baru belajar ya terima kasih ibu dosen terima kasih bapak ibu baik terima kasih ibu elisha ya ya sekali tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa memang model ini menekankan pada semua sebuah model pembelajaran yang holistik ya memang ketika kita bicara soal pendidikan bicara soal pembelajaran ya semua masuk sama dengan ibu riani tadi bilang ya strategi apapun yang dipakai kalau relasi guru dengan apa siswanya mungkin tidak apa ya memang apalagi kalau khusus saya kira semua tingkatan juga seperti itu memang kedekatan antara guru dan siswa sangat-sangat penting peran guru sangat penting tetapi kalau kita ingat pada metode yang mengajar mengajar saat ini bahwa bukan lagi seperti dulu teacher center tapi student center tetap yang menjadi pusatnya adalah siswa kita karena itu memang guru bekerja untuk berpusat pada siswa untuk apa ya betul tadi dikatakan bahwa dihubungkan dengan merdeka belajar karena konsep merdeka belajar adalah anak akan memperoleh pengalaman dengan dunia nyata sebenarnya kalau di perguruan tinggi saat ini sudah beberapa memang dimana saja kapanpun saja anak bisa belajar serta diri kita bisa belajar dengan cara mereka dengan gaya mereka itu konsep merdeka belajar jadi mereka bisa misalnya anak kalau misalnya di tingkat mahasiswa saya belum terlalu tahu kalau di tingkat di luar mahasiswa tetapi ketika mahasiswa misalnya sekarang mereka diberi kesempatan mungkin misalnya satu semester mereka bisa belajar misalnya langsung misalnya kalau guru bisa masuk di sekolah langsung atau kalau misalnya jurusan lain mereka bisa langsung masuk ke perusahaan dan itu dihitung kreditnya itu di konversi ya silahkan dilanjutkan Pak Roma saya ambil cas dulu karena sepertinya lo bet masih ada satu ini Pak Oscar yang bicara pemungkas Halo 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 Pak Oscar saya berkenaan kamu yang lura nanti Halo Pak Oscar apologise masalah ibu angkeril ya bagaimana pakai jaringan bisa bersahabat Sudah di Oke, halo Seperti Bu Angkril yang masih Mungkin juga bagus karena Aktif Speakernya tapi tidak ada suara Memang ini karena Hujan Jadi memang tidak stabil Saya cuma menambahkan sedikit Bahwa memang Experimental learning ini mau diterapkan Dengan model pembelajaran Dia cocok karena Experimental learning ini cocok untuk Hybrid memang Atau blended Dia akan sampai ke sana Karena memang mengacu pada Membuat siswa itu aktif Guru hanya menjadi fasilitator Seperti yang saya sampaikan di awal Bahwa memang di experimental learning Kita harus memaksa Semua peserta didik itu harus berbicara Atau dia harus presentasi Dalam bahasa perkuliahan Minimal dia berbicara Masalah Benar atau salah Itu urusan kedua Ya, penting dia bisa Berekspresi dulu Karena di sana kita bisa mengukur Nah, terkait dengan assessment Maka assessmentnya itu Maka dia akan real Ya, walaupun mungkin Dia mengatakan Satu tambah satu Sama dengan sebelas Kalau itu ya dia pahami Dan dia bisa bertanggung jawaban Dari mana caranya Dia mendapatkan Jangan sebelas Itu kita harus hargai Tanpa kita harus berpegang Pada teori Dan disini memang Tentangan bahwa Ada pada guru Experimental learning ini Yang akan jalan Tergantung gurunya Apa dia kreatif Atau tidak Kalau dia masih berpotokan Pada textbook Maka experimental learning Tidak akan pernah tercapai Karena kita hanya fokus Pada buku ke buku Menjelaskan, tulis di papan Kasih tugas, kasih nilai Absen, pulang Aksesua tidak pernah Diburuh kesempatan Untuk menyampaikan Ide-nya secara kritis Menyampaikan Hubungan antara Pembelajaran yang dia Telah dapatkan Dikilasan dari gurunya Dengan apa Apa yang ada dalam Lingkungannya sehari-hari Padahal itu Diburuhkan oleh Experimental learning Kadang saya Cuma menghubungankannya Dengan cyberpedagogi Saya sering Kalau boleh cakap Dengan teman Tentang materi ini Saya katakan Contoh sederhana Experimental learning Supaya bisa Mempelajari banyak Bidang studi Anak-anak Maka Kita ambil saja Tentu begini Orang panggala itu cantik Orang panggala itu cantik Nah sekarang Cari sumbernya Mengapa Orang panggala dan panggala itu cantik Dari segi Ras Apa hubungannya Otomatis mereka kan belajar Sosiologi Antropologi Biologi Kemudian Apa ukuran yang bisa Dikatakan Yang bisa mungkin Jadi dasar Sehingga Orang cantik itu mungkin Persentasenya 85% Begini hidungnya mancung Maka dicari lah Persamannya Kemancungannya Orang panggala itu 85% Begini Orang panggala Begini Kalau itu ada persamaan Berarti mereka belajar matematika lagi Dan disana itu Mereka akan belajar banyak pengalaman Dan itu kalau mau dicari jawabannya Tidak ada di internet Biar jungkir balik Juga cari internet Tentu harus dengan apa Jawaban itu mereka dapat Dari pengalaman Dari cara mereka Menelaat teori Seperti yang ibu Sampai ke dalam Siklus tadi Mereka akan mencari Banyak sumber belajar Untuk mendapatkan informasi Jadi kembali lagi Prinsip saya adalah Ada kaitan dengan Merdeka Belajar Bahwa Konsep yang saya tawarkan Ke pemerintah Di Merdeka Belajar Adalah Merdeka Presensi Kalau bisa Absent itu dihilangkan Tapi memang Masa pada Indonesia Tidak ada uang tanpa absen Jadi absennya Ada yang diganti dengan Kalau siswa berbicara Siswa bisa menulis Di perapan Itu dia hadir Supaya kita tidak Bilih kucing dalam karung Kalau kehadiran kan gampang Bisa titip Titip tanda tangankan saya Kalau mahasiswa Atau hadir Coba kita ganti Kalau dia tidak hari Dua pertemuan Dari E6 Maka dia bisa Tebus dua pertemuan itu Dengan menguasai teori Nah itu kita hargai Itu sedikit tambahan dari saya Baik Terima kasih Pak Roma Ya benar sekali ya Banyak hal yang bisa kita kaitkan Dalam hal ini Experiencial learning Memang Ya membuat guru Makanya tadi Salah satu tantangannya Khususnya di era sekarang ini Bahwa Ya kesiapan guru Ya Untuk bisa beradaptasi Kalau kita lihat contoh nyata ya Seperti ini Pembelajaran Karena pandemi ini Membuat semua orang Ya harus menggunakan Teknologi Ya Hanya saja memang Pemahaman orang Tentang penggunaan Tentang pembelajaran Berharing itu Bahwa hanya Hanya medianya yang berbeda Kalau misalnya dulu Kita tetap muka langsung Sekarang tetap muka Pakai zoom Nah Tidak berarti bahwa Pembelajaran online itu Harus selalu seperti itu Tetapi online learning itu Atau hybrid Atau blended Atau kalau kita hubungkan Dengan blended learning tadi itu Kita menggabungkannya Kalau blended Tapi kalau kita Bicara soal online learning Berarti bahwa Peserta didik Bisa belajar Kapan saja Dan dimanapun Jadi memang Itu yang membuat saya Secara pribadi Sebagai dosen Untuk mahasiswa yang Saya ajar di S1 Saya tidak Tidak harus selalu zoom Tidak selalu google meet Karena Jangan sampai Pemikirannya anak-anak Bahwa online learning itu Hanya berubah Karena media yang digunakan Dulunya tetap muka Secara langsung Sekarang pakai Zoom Itulah namanya online learning Tidak juga Tapi yang lebih utama Adalah online learning Itu berarti Kapan saja Dan dimanapun juga Peserta didik Bisa belajar Jadi saya Semester ini Saya lebih banyak Memberikan Misalnya Karena saya mengajar Speaking misalnya Kalau saya yang Tepo-tepo terus Mengajarkan anak-anak Begini Mereka tidak akan Terlalu Tapi ketika saya Misalnya melalui video Yang saya kirimkan Itu langsung Native speaker Yang mereka dengar Mereka mungkin ada Storytelling Kemudian mereka Discussion melalui itu Mereka kemudian Membuat video kreatif Mereka juga Membuat video Apa yang mereka Harus upload di youtube Dan membuat mereka Begitu Saya tidak bayangkan Luar biasa hasilnya Karena Mereka Bisa se-kreatif itu Ketimbang ketika Dalam kelas Jadi Ada hal yang Positif yang saya dapat Jadi guru juga Kita juga Dulunya kan Tidak terbiasa Menggunakan zoom Meeting seperti ini Tidak terbiasa Tapi mau tidak mau Guru bukan lagi Soal teori Tapi langsung aplikasi Coba buka Zoomnya Seperti apa Bagaimana Jadi Aplikasi itu digunakan Kita mau bertanya Bagaimana Kita mau masuk Dan sebagainya Saya kira Itu menjadi Kita mengalami dulu Kemudian kita merefleksikan Oh ya aplikasi ini Seperti ini Dan sebagainya Jadi memang Banyak hal yang bisa Membuat kita Untuk Menghubungkan Strategi pembelajaran ini Tapi sekali lagi Tidak ada strategi yang terbaik Untuk semua Mata pelajaran Dan juga untuk Teori yang kita mau ajarkan Untuk konsep yang kita mau ajarkan Tadi semua mengatakan Dan setuju bahwa Intinya bahwa Kita akan belajar Ketika kita Bisa melakukannya Karena kalau hanya Konsep Hanya teori yang kita dapat Mungkin itu kita akan Lupakan Tapi ketika kita Bisa melakukannya Maka itu akan Remain Atau akan selalu ada Dalam Pikiran kita Apalagi kalau itu Terkoneksi dengan Semua indera Sekali lagi tadi Dikatakan Ada peserta tadi Yang mengatakan bahwa Memang itu tergantung juga Dari gaya belajar anak Ingat bahwa Tidak semua anak Yang kita ajar sama Karena itu Memang kita tidak bisa Berharap semuanya sama Makanya Memang Itu tadi bahwa Peran guru sangat penting Soal strategi yang dipilih Sekali lagi Guru memang Harus bisa menyesuaikan Dengan apa yang Diajarkan Dan juga memikirkan Entry behaviornya Atau pengetahuan Anak sebelumnya Sehingga dia bisa Mengkonstruksi Jangan sampai Level yang kita ajarkan Itu dua tingkat Di atasnya Karena ketika Menurut teori Kalau dalam bahasa Bahwa ketika Mengajarkan bahasa itu Dia setidaknya Apa ya N plus one Jadi satu level Di atasnya Kalau mengajar bahasa Inggris Dua level di atasnya Maka itu terlalu jauh Maka anak akan menjadi Tidak termotivasi Untuk belajarkan Sama dengan matematika Ketika dia sudah Diajarkan konsep Yang terlalu jauh Dari yang bisa Dia tangkap Itu akan membuat Menjadi Dia tidak mencintai Dan tidak mau belajar Tidak tertarik Tapi ketika Juga ketika itu Justru dia sudah tahu Baru diajarkan begitu lagi Saya ingat dulu Puan akan saya bilang Aku tahu saya muam itu Tidak mau Mama TK Aku tahu saya muam Karena dia merasa Bahwa saya sudah tahu Tidak ada gunanya Saya beberapa kali Berada dalam kelasnya Orang Amerika Yang sementara kuliah Betul Mahasiswa itu akan keluar saja Begitu ketika dia Dan dosennya tidak protes Karena dia bilang Excuse me Dia bilang I don't need this one Dia akan langsung keluar Karena dia merasa Bahwa Apa gunanya Tidak sama dengan kita Karena budaya Ditandai Mota ora dikwet Tabe pak dosen Tabe bu guru Tandai Tapi karena kita punya Etika yang berbeda Tapi mereka Betul-betul mereka Sudah keluar Karena dia bilang I don't want to waste my time Saya sudah tahu itu Atau mungkin dia bilang Saya tidak membutuhkan itu Dia akan keluar Nah mungkin anak-anak kita Tidak akan seperti itu Tidak akan keluar Tapi mari kita Betul-betul Seorang guru Tentunya dari mindset kita dulu Bahwa Saya mau mengajar Anak didik saya Peserta didik saya Untuk bisa mencapai Sebuah perubahan Karena Bahwa belajar itu Pasti harus ada perubahan Kalau tidak ada perubahan Berarti anak tidak belajar Tapi jangan juga Kita mau buat perubahan Perubahannya langsung Signifikan Tidak semudah Membalikkan telapak tangan Karena kita tahu Sebagai seorang pendidik Bahwa proses itu penting Karena itu Maka tadi strategi itu Adalah sebuah siklus Yang terus berputar Proses itu Akan terus berjalan Sekali lagi Saya tidak mengatakan Bahwa Ini akan berlaku Untuk semua mata pelajaran Atau untuk semua teori Tetapi guru memang Harus Bisa memikirkan dengan baik Apakah ini cocok Saya terapkan Tapi kembali pada tadi Bahwa Learning by doing Itu memang Itu caratan baik Yang sangat Akan bisa menolong Anak untuk bisa Mengingat Dan juga Karena mereka langsung Melakukan Jadi itu Susah untuk dilupakan Itu akan menjadi Sebuah pengalaman Yang dia sudah alami Sehingga tidak mudah Untuk dilupakan Sama sih Kemarin bahwa Kadang-kadang Apa yang kita alami Langsung itu Akan selalu kita ingat Seapapun orang katakan Itu tidak akan bisa Terhapus cepat Karena kita alami Orang bilang Kenapa orang selalu bilang Mantan pacar Tidak bisa dilupakan Karena mungkin itu Saya selalu bilang Sama masuk Kenapa Karena itu mungkin Sesuatu yang terhubung Dengan perasaan kita Terhubung dengan Banyak hal dalam hidup kita Sehingga tidak mudah Dilupakan Bukan tidak bisa dilupakan Tapi itu yang saya bilang Bahwa Kalau sesuatu yang Apa ya Memberi kesan Apakah itu kesan baik Maupun kesan buruk Juga atau pengalaman negatif Atau positif Yang dialami langsung Itu tidak mudah dilupakan Karena itu kita belajar Pasti mengambil sisi positifnya Kalau boleh Pengalaman yang tidak baik Itu Jangan dibiarkan Permanen Dalam pikiran kita Tapi itu Kita Sugesti diri kita sendiri Bahwa itu akan menjadi Seperti Batu loncatan Untuk maju Ke tahap berikutnya Saya kira Seperti itu Sebelum kita tutup Saya mau menyampaikan Bahwa Saya kira Tetap muka Kita Dua kali ya Boleh kita berlangsung Dengan komunikasi Saya tahu bahwa Bapak Ibu Penuh dengan tugas Jadi Apakah boleh Kalau saya menyampaikan Bahwa Untuk tugas Mata kuliah ini Sebagai Penilaian saya Akhir nanti Untuk tugas Akhirnya Karena Saya tahu bahwa Kalau saya tidak salah Ada tugas Mini Research ya Jadi lebih ke Pratikum Bolehkah Bapak Ibu Itu Bapak Ibu Koneksikan Masukkan di dalam Penerapan Bagaimana penerapan Experiencial Learning ini Tadi yang cycle itu Karena kita fokus pada Keempat cycle itu Bolehkah Di dalam Bapak Ibu Langsung menghubungkan Dengan mini research itu Dimana Bapak Ibu Ada penerapan Experiencial Learning Di dalamnya Apakah kira-kira Boleh kita diskusikan Apakah itu sesuatu Yang terlalu berat Atau Kira-kira bisa Menjadi sesuatu Yang Bapak Ibu Boleh kerja Satu tugas Tapi bisa boleh Bersamaan Supaya tidak terlalu berat Untuk Itu penilaian final Dan maaf Karena penilaiannya Harus ada yang Meet Saya akan mungkin Mengirimkan Apakah Bapak Ibu Yang mencari sendiri Artikelnya Atau saya akan Mengirimkan Dan Bapak Ibu Menganalisa Artikel itu Bagaimana Penerapan Experiencial Learning Itu diterapkan oleh Orang Apakah dalam Pembelajaran apa saja Bolehkah itu Dianalisa Dan dijelaskan Saja Itu yang menjadi Sebagai bahan Meetnya Dan finalnya itu tadi Dikolaborasi dengan Tugas mini researchnya Dimana ada penerapan Experiencial Learning Di dalamnya Kira-kira seperti itu Pak Roma Boleh silakan Atau yang lain Boleh memmentari Atau memberi masukan Untuk tugas Dari mata kuliah ini Supaya Lebih jelas Apa yang harus Kalian lakukan Apalagi sudah Menjelang sibuk-sibuk Menuju Natal Yang paling penting Adalah Bapak Ibu Bisa memahami teorinya Tadi Dan Tadi karena kita bilang Learning by doing Dan sudah banyak yang Menceritakan Pengalamannya Kita Supaya karena ini adalah Bagian akademik Jadi satu artikel Atau Minimal Minimal dua lah Jangan ini satu Atau kalau memang tidak Saya yang kirimkan artikelnya Dan Bapak Ibu Yang Boleh menganalisa Artikel itu Dan membuat Apa ya Membuat mungkin Sintesa sedikit dari Bagaimana penerapan Experiencial learning Yang diterapkan oleh Seorang peneliti Dari sebuah artikel Yang Bapak Ibu Akan Analisi nantinya Dan tugas akhir tadi itu Yang Penerapan Cycle Dari Atau Siklus dari Experiencial learning Itu Bapak Ibu terapkan Dalam mini research Yang Bapak Ibu Lakukan Silahkan Adakah Masukan Atau pendapat Dari Bapak Ibu sekalian Pertama itu Rampangan Pak Kalau saya sih Oke-oke saja Saya kurang Paham lagi Ini yang tugas Seakhir Ibu Yang diterapkan Dalam mini Mini Research Kalau saya tidak Salahkan Ada Ada tugas Mini research Yang diberikan Dari kampus Ya Ya Dari Penelitian Pendidikan Seperti Kayaknya Tinggal Ganti teori Ya Tinggal Karena Mungkin Tidak semua Mungkin ada Tapi Coba cari Yang bisa Bapak Ibu Terapkan Karena mini research Berarti Bapak Ibu Akan melakukan Penelitian Sederhana Ya Dan Bolehkah Di dalam Penelitian Itu Ada Penerap Mungkin ada Sedikit Penjelasan Bagaimana Bapak Ibu Menerapkan Experiential Learning Tadi Yang Mulai Dari Pengalaman Itu Kemudian Refleksi Kemudian Menjenerisasi Dan Aplikasi Bagaimana Pak Alfius Pak Alfianus Karena Ini adalah Sebuah Strategi Pembelajaran Tadi Kalau saya Tidak Salah Tadi Pak Alfianus Di SMK Iya Dalam Laporan Nanti Yang dikasih Itu Sama Tugas Mini Research Tapi Di dalam Ada Penerapan Experiential Learning Tadi Yang Siklusnya Kalau Saya Sambung Gambarannya Di bagian Yang Bahasan Itu Mungkin 4-5 Siklus Itu Yang Kita Bahas Semacam Kita Buat Artikel Atau Bagaimana Hubungkan Saja Apakah Sudah Membuat Apa Yang Tugas Mini Research Itu Pak Sudah Tetapi Saya Mini Research Saya Yang Di Metodologi Penelitian Itu Tentang Gaya Kepemimpinan Dan Itu Tidak Bisa Dihubungkan Dengan Experiential Learning Bisa Pak Bisa Oh Bisa Ya Kalau Misalnya Gaya Kepemimpinan Justru Coba Apakah Gaya Kepemimpinan Misalnya Kalau Misalnya Karena Mini Research Saya Kira Memiliki Sederhana Karena Sehubungan Pendidikan Kira-kira Misalnya Bapak Fokus pada Satu Misalnya Gaya Gaya Kepemimpinan Bagaimana Apakah Gaya Kepemimpinan Itu Bagaimana Itu Diterapkan Misalnya Apakah Dengan Bapak Kalau Misalnya Untuk Diajarkan Karena Ini Sekali Lagi Ini adalah Strategi Pembelajaran Jadi Ya Itu Yang Saya Kira-kira Bagaimana Menghubungkan Itu Kalau Penelitian Bapak Karena Mini Research Berarti Penelitian Sederhana Menelitinya Kepada Siapa Kepada Kepada Sekolah Kepala Sekolah Baik Baik Berarti Melihat Gaya Kepemimpinan Sekolah Diteliti Iya Untuk Peningkatan Kualitas Makanya Tadi Dibilang Susah Karena Sekali Lagi Ini Adalah Strategi Boleh Kalau Misalnya Tidak Dihubungkan Dengan Atau Bapak Buat Sendiri Tidak Apa-apa Tidak Harus Dihubungkan Dengan Mini Research Kalau Yang Tadi Kalau Bapak Misalnya Memang Mau Membedakan Dari Tugas Mini Research Tidak Apa-apa Jadi Mungkin Bapak Buat Artikel Saja Bagaimana Bapak Menerapkan Experiential Learning Itu Dalam Bidang Bapak Dalam Bidang Mengajarnya Salah Satu Contohnya Misalnya Mengajar Matematika Ya Ya Boleh Jadi Berarti Bapak Melakukan Bahwa Yang Bapak Lakukan Bagaimana Siklus Itu Dilakukan Bagaimana Tentukan Saja Misalnya Ada Tujuan Pembelajarannya Seperti Tadi Nanti Saya Share Yang Di Powerpoint Saya Apa Tujuan Pembelajarannya Sarana Dan Sebagian Yang Digunakan Dan Bagaimana Bapak Melakukan Siklus Itu Misalnya Di Tahap Pertama Yaitu Tahap Experiential Atau Pengalaman Itu Bagaimana Bapak Menerapkan Itu Di Tahap Itu Apa Saja Yang Dilakukan Setelah Itu Kemudian Tahap Kedua Ketiga Dan Keempat Bisa Bisa Ya 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 Masih Ada Yang Lain Bagaimana Pak Roma Oh ya Jadi Kita Yang tugas Semit Bu Jadi Kami Akan Dikirimkan Sebu Artikel Kemudian Kami Membuat Semacam Analisis Singkat Pembahasan Dari Artikel Ya Atau Boleh Dicari Sendiri Yang Mana Bagus Kalian Cari Sendiri Saja Ya Sesuaikan Saja Mungkin Kalian Cari Sendiri Saja Cari Sendiri Saja Supaya Sesuaikan Dengan Bidangnya Dan Itu Boleh Terkait Dengan Mini Research Bapak Ibu Jadi Lebih Bagus Kalau Terkait Gitu Jadi Itu kan Seperti Menjadi Penelitian Previous Tadi Penelitian Sebelumnya Yang ada Hubungannya Dengan Penelitian Bapak Ibu Supaya Jadi Itu Artikel Kita Cari Kemudian Kita Bebas Menganalisi Memberikan Pendapat Kita Ya Secara Khusus Tentang Penderapan Experiencial Learning Ya Kira-kira Seperti Itu Pak Karena Dari Artikel Itu Bapak Ibu Akan Membaca Teori Dari Artikel Itu Bapak Ibu Akan Melihat Bagaimana Metode Yang Dilakukan Di Dalamnya Dari Artikel Itu Bapak Ibu Akan Melihat Hasil Dari Penerapan Experiencial Learning Kira-kira Begitu Dan Itu Akan Berguna Untuk Pengetahuan Bapak Ibu Sehubungan Dengan Bapak Ibu Akan Menyusun Tesis Saya Kira Jadi Bagus Kalau Ada Hubungannya Dengan Mini Research Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Misalnya Seperti Pak Alvius Bilang Lebih Meneliti Soal Kepemimpinan Dari Kepala Sekolah Mungkin Nanti Sesuaikan Saja Dengan Bisa Buat Bisa Buat Sendiri Boleh Artikelnya Sama Dengan Mini Research Untuk Tugas Panel Itu Sama Lebih Bagus Kalau Ada Keterkaitannya Ya Saya Kira Begitu Masih Ada Pertanyaan Atau Tambahan Kapan Dimasukkan Ini Ibu Tunggu Tunggu Saya akan Lihat dulu Jadwal Dimana Deadline Yang Dikasih Dari Kampus Untuk Ini Jadi Penutupan Tanggal Sembilan Eh 15 Siapa Roma Penutupan Desember Iya Nanti Mungkin Tidak Lebih Baik Dikerjakan Secepatnya Kalau Ini Nanti Saya Kabari Di Grup Kapan Deadlinenya Tapi Lebih Baik Berjaga-jaga Segera Dikerjakan Yang Sudah Bisa Mengerjakan Supaya Waktunya Tidak Terlalu Bebet Sekali Nanti Saya Akan Kirimkan Mengenai Deadlinenya Di Grup Saja Sekiranya Seperti Halo Masih Ada Kita Siang Baiklah Terima kasih Banyak Bapak Ibu Sudah Kuliah Sampai Ini Berarti Kita Anggaplah Perketemuan Kita Sudah Selesai Saya Tinggal Menunggu Tugas Karena Learning By Doing Lakukan Supaya Bapak Ibu Lebih Bisa Memahami Jauh Baiklah Mohon maaf Atas Kurang Lebihnya Mohon maaf Ya Bisa Tugasnya Ketik Supaya Bisa Jelas lagi Supaya Kita Kita Bagi Sama Teman Teman Terima kasih Saya Akan Kirimkan Nanti Terima kasih Baik Silahkan Boleh Siapa Yang Menutup Kita Dalam Doa Untuk Mengakhiri Ketumuan Kita Malam Hari ini Mudah-mudahan Ibu Angkerilya Kali ini Jaringannya Stabil Ya Mungkin Sambayangi Buang Angkerilya Sambah Menta Muka Oskar Menanggapi Hahaha Hahaha Seber Tidak ada Suara Ibu Kebsik Emang Ke Ini Tonina Ibu Kebsik Siapa Kalian Tinggal Tunggu Ibu Kebsik Oke Halo Masih Aktif Baik 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 Mari kita Tutup Pertemuan Kita Dalam Doa Kita Berdoa Ya Tuhan Dalam Surga Pada Malam Ini Ya Tuhan Kami Bersekur Berterima Kasih Atas Pimpinan Mu Kepada Kami Semua Dan Kami Mendoakan Akan Ibu Dosen Tuhan Yang Telah Membimbing Kami Membagi Pengetahuan Kepada Kami Tuhan Berikan Kekuatan Pengetahuan Yang Baik Semoga Ibu Dapat Melanjutkan Tugas Yang Tuhan Karuniakan Kepadanya Tuhan Di dalam Mengembang Tugas Tuhan Berikan Kemampuan Di dalam Menjalani Hidup Tuhan Lalu Hadirkan Berkat Kepadanya Semoga Hidup Yang Dia Alami Terus Memperoleh Berkat Masalahnya Daripada Tuhan Sendiri Dan Kami Mendoakan Teman Teman Kami Tuhan Yang Pada Malam Ini Akan Telah Mengikuti Materi Dari Ibu Dosen Tuhan Pengalaman Pengetahuan Yang Kami Terima Tuhan Semoga Menyebekal Untuk Kami Pakai Di Dalam Jalan Tugas Tugas Kami Masing Masing Ya Tuhan Lepaskan Dalam Surga Pada Malam Ini Tuhan Kami Akan Beristirahat Sertai Kami Semoga Malam Ini Kami Beristirahat Dengan Baik Dan Besok Pagi Tuhan Kami Bangun Dan Kedangan Yang Sehat Dan Kami Menjutkan Segala Tugas Pekerjaan Yang Tuhan Sudah Karuniakan Kepada Kami Masing Masing Tuhan Lepaskan Dalam Doa Permonan Kami Yang Kami Alahkan Di Dalam Nama Yesus Kami Datang Syukur Amin Amin Terima kasih Banyak Ibu Yohana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Boleh Terima kasih Ada foto Terima kasih Terima kasih Stop share Screen Nya dulu Supaya Saya kasih Oke 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 Muncul Ternyata Ibu Suri Ini yang Sudah Acak-acakan Ya Satu Ternyata 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 Angreli Akhirnya Muncul Selamat Saya Angreli Lihat ya Ada gambar Satu Satu Dua Tiga Ini yang Pertama Saya langsung Kirim ke grup Saja Oke Terima kasih Oke Supaya cepat Oh ibu Dosen Jangan lupa kirim Email Untuk Pengiriman tugas Baik Nanti saya akan kirimkan Oh iya Ibu Trisida Ibu Trisida Ternyata Berlari ke Youtube Oke Tidak apa-apa Saya siap Sebenarnya Kalau Mendengar Kalimat yang lebih jelas Ya Buka saja Youtube Yang saya Share secara Private Tadi Karena Biasanya Suara di sana Jauh lebih Bagus Ya Karena Youtube Punya teknologi sendiri Terima kasih banyak Pak Roma Ya Sama-sama Makarnya Memang ini Ibu Ya Bekarnya Bekarnya Mantap Mantap Saya sangat bangga Sekali Bekarnya Bekarnya Oke Sudah Tengkar uru Ibu Gapak Sekolah Selamat malam Semuanya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Kata-kata nggak mau komentar lagi mutasi. Oke. Kita mutasi penggawa. Ya. Halo Kak. Sudah.